Selamat pagi teman-teman, sekarang balik lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara Dan kali ini aku live jam 5 pagi ya, jam 5 pagi teman-teman Karena dari siang sampai malam ada MPLI teman-teman ya So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay Gue bakal lanjutin lagi permainan yang bertajuk The Coffin of Andy And Lele, bahasa Indonesia ya Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan mulai teman-teman Petualangan kakak adik yang terjebak di apartemen Dan akhirnya mereka berhasil lolos di chapter 1 kemarin teman-teman ya So, sekali lagi welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay Kita absen dulu ada Bang, kalau game pixel art, game jam gadang abang please gak usah absen Fokus aja sama gamenya, kata Ilham Oke, oke, oke Yaudah guys ya, gue mau absen tapi Ilham bilang gak usah absen guys Yaudah, Ilham ya Kita lanjutin aja langsung teman-teman Udah ada sepannya nih Langsung saja kita mulai Chapter 2 Kuburan Oke, kemarin itu guys webcamnya ada di sebelah Sebelah kanan ya, kalau dari layar kamera Sekarang gue pindahin di kiri Jadi kemarin itu yang ketutup si cewek Sekarang yang ketutup cowok Dan gue mungkin akan kecilin sedikit kamera gue guys Biar gak terlalu banyak yang ketutup teman-teman ya Kita akan kecilin sedikit Eh, segini ini adalah yang ideal Kalian bisa tetap melihat muka gue yang jelek Dan juga karakter-karakternya Alright, langsung kita lanjut teman-teman ya Kita udah lolos di kota nih Sedikit rekam, kita udah lolos dari kota Andi dan Lele Dan apa yang akan mereka lakukan sekarang We will see, alright Kamu sudah menelesaikan sisa makanan siangmu Konsekuensi dari tindakanmu belum datang Itu bagus Nah, udah keliatan jelas teman-teman ya Si Ashley-nya ya Ashley atau si Lele ya Tidak dalam menarik di koran kan Aku belum selesai membaca Pagi bang, pagi semua Welcome guys Semoga bisa nemenin kalian yang mau berangkat sekolah Tapi anak kecil jangan nonton Ini game dewasa guys ya Sudah seminggu kemungkinan ada sesuatu sekarang Biarkan aku memeriksa Aku sangat bosan Berapa lama lagi kita tinggal disini? Kita hampir kehabisan uang Oh mereka kan miskin guys ya Gak ada duit mereka guys Secara teknis aku punya uang Aku tidak bisa menggunakannya Tanpa meritaukan keberadaanku kepada bang Jika tidak ada uang kalau begitu Dan aku tidak mengerti kenapa mereka ingin mengambil Memeriksa IDku untuk segala hal Sialan, aku hanya ingin menginap di hotel Kenapa kau perlu tahu siapa aku? Aku membayarnya di muka kan? Jadi bukan berarti aku akan memberikan dana pada mereka Ini ngomongin apa? Mengameng apa mereka guys ya? Buhu, motelnya juga baik-baik saja Tidak juga Aku bersumpah aku mendengar suara tembakan tadi malam Atau apa itu kau? Oh iya mereka kan terakhir punya pistol temen-temen ya Dari security guys Alright Aku belum menembak apapun Belum Ah Apa? Sepertinya aku meninggalkan senjataku di kamar Oh no Senjatanya ke ini guys Ketinggalan guys Aku harap kau tidak ceroboh terhadap segala hal sepanjang waktu Hei, kita sekarang tidak bisa terus-menerus bertengkar Dalam hal setiap kecil Dalam setiap hal kecil Benar, ayo kita kembali ke motel Sebelum seseorang menerobos masuk dan mencuri Barang sialan itu Dan terakhir juga si Lele itu dapat kayak talisman gitu ya Dari iblis temen-temen ya Wow, ini dia penampakan kota guys Bang, izin kerja bang Bang, izin sarapan Siap Selamat kerja Selamat sekolah Selamat sarapan temen-temen ya Ini bahasa inggrisnya broken gak sih guys? Aman kan ya? Siapa ini? Penjaga toko mencari sesuatu yang spesifik Tidak hanya lewat Oh kalau begitu pergi dari sini Waktu tadi suruh ngapain ya guys? Terus suruh ngapain ya bahasa indonesia ya? Bang, panggil nama aku bang Oke, oke Absen ada Bang, udah bang Gak usah absen Kalau main game-game ini Fokus cerita Kata ilham Oh oke, sorry Yaudah, yaudah Gak usah absen guys ya Fokus game aja guys ya Siap-siap Ilham Ada banyak iklan Gadis panggilan yang menempel di dinding Oh Gadis panggilan Pelacu Astaga Mungkin aku harus meninggalkan nomorku disini Hey Ashley Jangan menjual diri Kamu itu emang bitch Tapi kamu jangan menjual diri lah Apa kita membutuhkan uang dan kita kan bebas pajak Oh jadi pelacu itu bebas pajak ya Ucapkan satu kata lagi Dan aku akan memukulmu Shis Belajarlah menerima lelucon bodoh Belajarlah membuat lelucon bodoh Kau terlalu berlebihan Hingga aku tidak tahu Apakah kau serius Sotidia Aku jelas tidak serius Kita bahkan tidak memiliki telepon sekarang Dan apakah kau serius Ingin memukulku begitu saja Adikmu sendiri Yah Tidak disini tapi Oke Dasar pemukul istri Hoi Ini kakak lu kocak Bukan istri Hoi Sadar Ashley Dia malah senyum Balik lagi dia guys Hehehe Au Jangan katakan itu Sejurnya itu hanya terhadapmu Ji Terima kasih Kita ke kanan sini kali ya guys ya Coba kita ke kanan sini Bisa gak Oh bisa guys Uh Ada rumah sakit Ada Ada Kos-kosan Oh ini kesini guys Ke motel sini ya teman-teman ya Oke gak bisa ke atas Sini Nah kita bisa ke atas sini guys Hah mereka tiba-tiba Sudah nginep disini Oh Oh iya sorry guys Lupa guys Mereka itu udah sewa Penginapan kemarin ya Penginapan yang Motel ya Motel Motel yang sederhana Dan butuh teman-teman ya Serahkan pada Andrew Yang bersedikir Mendapat kamar Dengan dua tempat tidur berpisah Hanya untuk mengalami serangan panik Setiap malam Oh tempat tidur ya Wih dapet senjata Oke nice Oh oke 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 Kita dapet lagi senjatanya teman-teman ya Bang ini replay atau live bang Ini replay guys Ini offline guys Ini offline record teman-teman Ih ada BH anjay Anjay diambil BH nya cuy Aku tuh udah bosan Minum air yang sama setiap hari Oh ini iklan doang guys ya Toxic soda Ini air tapi lebih mantap Sekarang dalam tiga rasa baru Soda Apel dan anggur Cobalah hari ini Minum toxic soda Rasanya seperti hidup Game apa ini bang Game bukan buat bocil guys Hei singkirkan pantat tuh Dari situ Pantat Menurutku yang kau maksud Alah payudaraku yang natural Dan luar biasa Dasar bajingan Minggir dasar sapi Terserah Oh dia lagi nonton guys Kakak kita lagi nonton teman-teman Anjir gila bre Aneh juga ya si Ashley ya The fuck bro Tidak sekarang aku mencoba menonton berita Tidak ada apapun tentang kita disana Tidak kita tidak masuk berita Tenang kita masih aman By the way Apakah kau sudah menemukan senjatanya Yes Kemasi juga barang-barangmu Kita harus berangkat besok pagi Wih Mereka langsung guys Skrill dia ya Mereka udah mau pindah nih teman-teman Oke kita ambil barang-barang dulu teman-teman Apa aja nih barang-barangnya Baju kali ya Baju ya Baju makanan Stok makanan Oke 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 Aku tidak gemuk Bagaimana bisa aku gemuk setelah kelabar begitu saja Tidak Oke Oke kita cepetin aja teman-teman nih ya Kita cepetin aja Kalian baca sendiri guys Capek juga guys Pagi-pagi dabing semua ya Banyak banget dabingnya cuy Laundry oke Laundry Oke cuci baju dulu Cuci baju dulu teman-teman Apa yang akan terjadi guys Ashley dan juga Andy Akan Akan grill dia Mereka akan pindah kemana lagi sekarang teman-teman Ya udah kah Mandi dulu mandi dulu Mungkin mandi 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 Cuci tangan cuci tangan Boker berak 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 Mbak aku boskola keren keren Udah udah kah Udah kah ya kah berangkat kah Semua sudah selesai Bagus terima kasih Aku bener-bener orang yang baik Kau sangat beruntung memilikku Memilikiku Ya ya Aku memasak dan bersih-bersih Dan aku memanjakan mata Dengan tubuhku yang seksi Sementara itu apa yang kau lakukan Menonton TV seharian Diamlah Kau tidak akan masuk berita Andy Berhenti Wah lagunya berhenti guys Apa yang akan terjadi sekarang teman-teman Playful banget ceweknya Kata topi kentang Bukan playful Anjir lu psikopat Anjir Aku seharusnya Tahu Oh Apa yang akan kau lakukan Mengenai itu Andy Akan Mencekiku lagi Benar begitu Apa kau ingin aku melakukannya Ayolah Aku bercanda Semuanya baik-baik saja Aku pikir kita baik-baik saja Memang Aku hanya main-main Aku suka bercanda samamu kakak Itu hanya panggilan Hah panggilan Itu satu hal yang aku minta darimu Dan itu simbolis bodoh Kau dan romantismemu bodoh Aku tidak tahu apa yang aku harapkan Dengar Aku bersikap baik Apalagi yang kau inginkan Aku bersikap baik padamu Eh bahasa inggrisnya Kayaknya emang agak not perfect ya Mungkin agak not perfect Tapi masih bisa dimengerti ya Masih aman guys ya Aman aman Kata ilham aman Oke aman lanjut Bang gak nonton coldplay Gak ada duit guys Aku mana ada duit Kocak miskin aku Benarkah Karena aku Eh salah Benarkah Karena aku mendapat kesan sebaliknya disini Uh gila diginiin cuy Digini guys Iya ya Kau pikir aku sangat buruk Hah Kau ingin melihat bagaimana rasanya ketika aku berperilaku buruk Aku bisa menjadi jauh lebih buruk Apa aku harus menunjukkan padamu Betapa buruknya aku kakak Aku dicubit guys Lakukanlah Meskipun kau akan menganggapku kurang akomodat Akomodatif dibandingkan Andy Hah dibandingkan Andy Kan mereka orang yang sama temen-temen ya Oh ada berita Dari TV ada berita Dan sekarang ke berita penting Salah satu apartemen yang dikarantina Mengalami sedikit situasi Tidak ada yang besar Hanya api yang membakar seluruh tempat itu Semua orang mati Ya semuanya Oh my god Rupanya semua orang di apartemen yang ada satanisnya itu mati semua guys Perwakilan dari perusahaan air ada disini bersama kami Wah ini penting nih kita harus fokus nih guys Apa ada yang ingin anda tambahkan Ya aku turut berduka Sedalam dalamnya kepada anggota keluarga mereka Apartemen ini jelas bukan kekacauan yang tidak dikelola dengan baik Lebih baik dibakar habis Hah Oleh karena itu sangat menjadikan hal ini terjadi Untuk meringankan kesedihan itu kami sarankan anda mencoba Toksis Ujung-ujungnya jualan promosi toksik soda lagi guys Kami baru saja meluncurkan tiga rasa baru dan menarik Permisi Tuhan Sepertinya ada yang tidak beres dengan mikrofon anda Aku yakin Anda bermaksud mengenakan untuk Untuk minum bubli-pobli Yang kebetulan menjadi sponsor kami Wah gila salah sebut sponsor cuy Dan itu bahkan tidak membuat organ tubuhmu Oke oke ini gak penting kita skip ya skip 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 Oke baca pelan-pelan sendiri teman-teman ya Oke tidak ada berita penting Mereka tidak kegap Melakukan kanibalisme dan pembunuhan Ini apartemen kita kan Sepertinya begitu Apa aku membiarkan oven menyala Dikatakan semua orang mati Oh itu bagus bukan Mereka pasti mengira kita mati juga Oh iya bener nice 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 Dan semua bukti petualangan kita Tentang kutip petualangan itu dalam arti pembunuhan Dan juga kanibalisme dan semua kegilan Katakanlah telah terbakar bukti-buktinya Aku bertanya-tanya tentang itu Sudah aku bilang semuanya akan baik-baik saja kakak Hal ini masih membuat kita kehilangan tempat tinggal Dan hampir tidak mempunyai uang sepeser pun Terserah semuanya jelas akan beres dengan sendirinya Gila positif thinking sekali Ashley ya Aku akan tidur selamat malam Aku akan tetap terjaga Mungkin berita malam akan memberi Lebih banyak informasi tentang kebakaran itu Sesuaikan dirimu itu maksudnya Suit yourself ya Sesuaikan dirimu itu artinya suit yourself Terserah gitu Terserah Bahasa Inggrisnya not perfect nih temen-temen ya Gak apa-apa ya Aman ya aman ya masih aman temen-temen ya Aman aman bang kata ilham Oke mantap ilham Oke tidur tidur kan Nah kita tidur guys Seperti biasa kamu tertidur tanpa peduli Dengan dunia aman Aman kata Fadel aman Kata ilham aman Anjir aku jadi creepy gini guys Seseorang memasuki ruangan Anjir itu Halo stranger yang di resident evil ya Gila emang dia Bodinya mantap sih ya Ashley ya Apa yang terjadi Semua orang sudah tertidur Kakakku juga sudah tertidur Kakak Bangun Kita harus pergi Bangun Aku melihat visi Oh Visi dari kalungnya guys Kalung ininya Kalung apa Kalung satanisnya ya Kan itu kalung itu katanya bisa memberikan Penglihatan masa depan Oke kalian gak tersesat kan Dengan ceritanya guys Apa kalian gak peduli Dan mau fokus caper aja guys Kita akan terbunuh Kita harus pergi sekarang Kata Ashley Dreamcatcher Iya ya dreamcatcher Keluar bang Oke oke keluar 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 Kata Todoroki keluar Terus kemana Ke kanan Oh itu Toxic soda nih guys Toxic soda Ikelan minuman Ada tiga rasa baru ya Oh Apel kamar Kamarel Apel karamel Dan kayu manis Ada emang minuman Rasa kayu manis guys Kok bisa memakan sekarang Tapi aku tidak bisa makan malam Pertama padamu Oh ini penyebabkan Oke kita kabur aja guys ya Coba kita ke kanan Tamannya ada di sebelah sini Tapi tidak ada yang menarik disana Naik mobil Naik mobil Naik mobil We were malah sekolah Eh guys Jangan bolos sekolah ya Tetap harus sekolah guys ya Oke disini guys Gue gak bisa live siang Karena ada MPOI Oke Jadi Ingin tinggal disini Dan melihat apa pembunuhnya Benar-benar muncul Oh sesuai ramalan yang dilihat Si asli ya Dan untuk apa Aku pantas dibunuh Dalam tidurku Mungkin agak beresiko Jika menginap disini Kau tidak tahu Dari arah mana mereka datang kan Dengan asumsi Ada orang yang Tetap muncul Mereka akan muncul Aku yakin Jadi kamu berdiri disana Dan menunggu Oke kita Menunggu pembunuh teman-teman ya Wah habis sebat ya Anjir masih bocol Udah sebat cuy Si Andrew cuy Umur mereka berapa sih guys Andrew menjalankan rokok Kompatnya Lagi cara untuk Menghabisan uang Dasar Buang-buang uang Rokok terus Diamlah Aku bosan Dan kediginan Kau kediginan Karena itu Mengganggu sirkulasi daramu Baiklah Ibu Itu sarkas ya Berhentilah Sepertinya aku tidak akan Bertemu garis manapun Dalam waktu dekat Bila bersamamu terus Apa yang menghentikanmu Gila ini semua game ini Semua buruk-buruknya Di game dua dimensi ini Ada semua yang rokok Kanibalisme Pembunuhan Ah Aku bilang cukup Ngerokoknya Ashley Ashley 22 Andy Eh berapa Andy 22 Ashley 20 Oh gitu Wah lumayan tua juga Itu udah dewasi sih Gitu udah boleh merokok sih Usia ada bisa merokok ya Diam Aku pikir kita sedang bersembunyi Oh no Ada suara Ada suara guys Oke Pria berjubah Kultus Oh Aliran sesatnya rupanya banyak men Gak cuma satu Beruntungnya bukan orang yang akan membunuhmu Tapi yang kemar Di dalam mimpinya itu Pake kacamata ya Bukankah kita sudah memakan orang itu Iya Kan dia udah mati sama setan ya Jangan kata kali itu Keras Oh maaf Bukankah kita sudah memotong orang itu Dan mencimpannya Di lemari es kita Ashley Ayolah Tapi serius Aku kira masih ada lagi Dari mana dia berasal Orang-orang kultus itu Menurutmu kemana dia pergi Kenapa Esna seks dan narkoba dengan iblis Kenapa kau bertanya pada aku What the hell men What the hell bro Terserah Haruskah kita mengikutinya Tapi aku mencoba untuk melihat Apakah fisiku menjadi kenyataan atau tidak Itu tidak berhenti Kita berdua harus berada disini Mereka ngomongnya bisik-bisik ya Kamu benar-benar tidak ingin berada disini Sedang di tengah malam Tapi kamu juga penasaran dengan apa yang dikatakan orang-orang mirip kultus ini Baiklah kau pergi Tapi segera kembali ya Ganti karakter cuy Selama ini satu chapter kita pakai si Lele atau Ashley Sekarang kita pakai Andrew guys Guys ini ngaruh Kalau gue salah langka ada bad endingnya gitu gak sih guys Ada kayak bad ending gitu semacam-semacam itu Gue gak mau bad ending cuy Gue mau good ending temen-temen ya Please yang veteran jangan spoiler Tapi pandu gue biar good ending ya Kita mau ikuti kultus guys Kultusnya kesini nih temen-temen Ada Jangan sampai bad ending bang Oke siap Oh no Tunggu Tolong pegang pintunya Lari bodoh Lari Lift pergi sebelum kultus kita bisa naik Terkutuk loh kalian Wah ditinggalan satu orang guys Wah si Andrew penasaran temen-temen ya Kultus ini mau ngapain Jadi kita harus mengikuti dia guys Memerlukan Sandi What the fuck bro What is the password man Oh passwordnya itu kah That's so creepy Adik-adik Satanis Kanibalismo Pembunuhan Dan juga pemujaan 666 temen-temen ya Jangan nonton nih anak-anak ya For sure Aku tidak tahu kenapa aku malah terhibur Itu adalah hal lain Loh Wah dikepung No Tersendus Who Apa Siapa yang menggijankan Masuk Nanti gue ngebaca aja Belepotan cuy Ada yang ku Ada yang ini Merah guys Juba merah Maaf Bukannya Bukankah aku harusnya berada disini Ini acara pribadi Shoo shoo Guys gue pilih yang bawa temen-temen ya Anak kecil di bawah 13 tahun Jangan nonton ya Apa ini Pesta Sixten Iblis Apa Aku harap tidak Istriku akan membunuhku Apa yang kau bicarakan Tidak ada hal seperti itu Aku punya istri Tidak Tidak ada Pesta Sixten Iblis Ya kalau begitu Hanya pemanggilan Iblis biasa Apa sih jadi aneh banget sumpah Maksudku Itu yang diberitahu padaku Tapi Dengar Siapa yang mengundangmu disini Kau bahkan tidak berpakaian Juba dengan benar Benar Maaf Aku tidak tahu Ada aturan pakaian Harus pakai juba Aku tidak tahu Siapa yang memberitahumu Tentang hari ini Tapi kau melakukannya dengan baik Baiklah aku akan pergi Tidak ada salahnya dilakukan Udah gitu doang Dibiarin pergi gitu aja guys Aku tidak percaya ini Mereka mengundang siapapun hari ini Itu berarti Enam mata menjadi populer Kita seharusnya senang Kultus kita makin terkenal Jadi menurutku Tetangga kita bagian dari Klub kecil orang-orang ini Padahal kita cukup jauh dari rumah Mungkin mereka berkumpul Di beberapa lokasi Bisakah orang-orang ini Memanggal Iblis Maksudku Tetangga kita akhirnya berhasil Tapi Kamu memutuskan Harus masuk ke dalam Dan mencari tahu Masuk ke dalam mana Sini Masuk sini lagi Apa peduliku dengan Apa yang dilakukan Baru-baru itu Kamu memutuskan Jika suatu Suatu jalan Kedepan tidak muncul Sebelum kamu selesai merokok Kamu akan berhenti saja Dan kemudian Saat kamu ingin mematkan rokok Ada kunci di bawah Puntung rokok Nice Kunci karewan Kunci staff guys OMG Kita masuk ke dapur Atau ruang staff Sekte Iblis Teman-teman ya Berarti memakan siangku Dasar binatang Gak jelas Seseorang meninggalkan catatan Kepada siapapun yang makan Kaserolku Aku akan meletakkan Kepalamu di atas piring Ah ke depan kantor Sama toilet Berbeda Eh ini gue tangkep gini guys Ini kayaknya banyak sarkasma ya Teman-teman ya Disini banyak Kayak dokumen-dokumen Yang penuh dengan sarkastik Atau jokes ya Jokes-jokes gitu Yang kalo ditranslatkan Jadi bahasa Indonesia Malah jadi aneh Setuju gak sama gue? Setuju gak guys? Kayak ini nih Sebenernya jokes-jokes doang nih Pas ditranslat sama Indonesia Jadi terlalu baku Jadi aneh gitu Harusnya just let it be in English Gitu guys ya Tapi gak apa-apa lah ya Tetep aman Yang penting percakapan utamanya Kita mengerti guys Oke Lapisan paling atas penuh dengan kue Bagian bawah memiliki beberapa cangkir plastik Oh ini kue guys Gue kira lilin anjir Ada apa dengan kuenya? Agak terlambat tuh Kerapat kerja Oh no Liftnya datang Sembunyi Sembunyi dimana? Ditirai sini kah? Oh bisa kah? Atau kemana? Oh Oh lembari pembersih Oke 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 Nice nice Kita sembunyi dari kanan guys ya Lembari pembersih guys Halo bang windah Halo halo Oh ini akan membawakan waktu dua perjalanan Sambil menggerutus sambil berjalan Kultus itu membawa salah satu meja Menurutnya lift bersamanya Oh diambil mejanya guys Orang itu akan kembali untuk mengambil troli lainnya Apa menurunkan salah satu tirai? Mendapat tirai? Oke dapet tirai Meluarkan cangkir kertas dari troli Ah tirainya dijadikan jubah guys Nah Kita nyamar nih temen-temen Apa sih jubahnya bisa dibikin mendadak gitu cuy Oke nice 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 Dia membawamu ke dalam lift Bagaimana troli ini lebih berat dari yang lain Gas mungkin kah ini Beban dosaku Nah itu itu jokes tuh guys Tidak Oh my god ketua sektenya temen-temen Oke tenang lah Tidak ada yang perlu tau Apa sih bocol ketawa karir Emang lucu kocak Itu bayangin aja guys Itu lucu banget Kok berat trolinya Oh rupanya beban dosaku yang berat Bersikap lah normal Oke kita harus bersikap normal temen-temen Apa aku melewatkannya? Oh kita jadi yang tulisan kuning ya Eh enggak enggak Aku tuh udah dapet melihat apapun dari sini Oh kita disitu guys Oh ini enggak boleh ketahuan fix Ketua sekte 666 Ahem Kalau begitu semuanya ritualnya sudah siap Sekarang aku tau kalian semua bersemangat dengan kopi gratis ini Tapi hal yang pertama Semua bersama sekarang Oh my god lagu mengerikan itu lagi Tunjukkan dirimu lord yang tidak dikenal Ini sangat menyenangkan Tunjukkan dirimu pada kami lord yang tidak dikenal Kultus itu terus memanggil lord yang tidak dikenal untuk sementara waktu Namun hal ini menjadi semakin jelas tidak ada yang akan muncul Wow lihat para amatir ini Andrew kayak ini ya Kayak gojo ya Cool but cool ya Kayak gojo ya temen-temen ya Ashley ku memanggil sesuatu Pada percobaan pertamanya Yang di apartemen Oke Meskipun itu bukan hal yang baik Oh aku merasa lord yang tidak dikenal Ada bersama kita hari ini Tapi hanya dalam row Oh aku menurunkan trolinya Tapi ada yang mencuri salah satu kuenya Aku tidak tahu siapa Bisa kayak kita mau makannya sekarang Mereka tuh pengen makan bet kue ya Aneh bet Mereka tuh tidak Di mana jubamu anak muda Maaf aku menemukan kopi ke jubamu Bodoh Udah dibiarin gitu aja guys Kita gak pake jubah guys Sekarang setelah kamu mendapat jawabannya Kamu merindukan Ashley Oh no merindukan Ashley Tanda tanya Dan kita boleh nongkrong disini Tanpa jubah kultus guys Wow seseorang tidak memakai jubah Udah gitu doang guys Mereka itu sebenarnya cuma mau joget loh Sama makan kue guys Sama minum kopi Tanggapi tanggapi Dari mana kau mendengar tentang pertemuan ini Majalah okultisme tempatku Berlangganan mempunyai iklan Aku pikir itu akan membosankan Tapi aku akan datang Memersihak karena itu terlalu Dan rupanya Sekte-sekte sesat ini Ada di majalah teman-teman Iklannya Eh di koran Atau majalah Indonesia Ada gak sih guys Perekrutan sekte sesat tuh Ada gak sih Ada gak disini Yang cita-citanya Masuk aliran sesat guys Ada gak Oke kita balik aja kali ya Kayak ini ya Kayak Ashley ya Ada-ada di Garut Ada yang bener kamu Udah lah Let's get the hell out of him man Ini gak bisa bro Wah ini harus diinteraksi-interaksi dulu nih Pilihin Kopinya ambil Latiin lagu Oke orang-orang Gak bisa keluar Di jeget liftnya cuy Rombol liftnya bang Ada orang tapi Tuh Gak bisa Gak bisa aku situ Ini kayaknya ini nih Orang ini Oh di kiri ada jalan Kocak Hei Bukankah kamu menyeri Bukankah kami menyeri mau pergi Oh Apa mereka sudah selesai Bagaimana pemanggilannya Oh itu yang tadi Yang lift utama Dengar kawan Kau merusak suaranya dengan pangan-pangan itu Ya kau tidak bisa masuk kini Dengan pakaian seperti itu Pakai jubamu Intinya adalah kita tidak tahu siapa itu Kau tahu Aku pikir kau benar Sayangnya aku akan segera pergi Bagus Jangan biarkan ini terjadi lagi Selamat malam Oke nice Sudah kita dicabut guys Balik lagi ke Ashley ya Apa informasi Apa yang kita dapat dari Dari Kultus itu men Gak jelas banget men Apa sih Apa gue tersesat Karena Karena bahasa Indonesia Karena bahasa Indonesia Malah gak ngerti gitu Tapi gak apa-apa Kita ungkap disini ya Apakah kau sudah selesai Menyelidiki kultus itu Ya Jadi rupanya Ada klub kultus kecil Dimana mereka Semua berkumpul Untuk memanggil iblis Tapi mereka tidak bisa Memanggil apapun Sama sekali Tidak ada yang muncul Tidak ada yang muncul Pada tujuan ini juga Aku tidak mengerti Itu pasti sebuah visi Seperti Ada suara mobil Pria berjumpa dengan kacamata Pembunuh yang dilihat mimpi Ashley Itu orang yang menggorok Lear kita dalam mimpiku Astaga Dia benar-benar masuk ke Motel kita Begitu saja Kau masih meragukanku Kakak Dari mana dia mendapatkan Kunci nya Haruskah Eh makin seru nih guys Haruskah kita pergi saja Lagi pula Kita seharusnya Mengosongkan kamar Di pagi hari Barang-barang kita masih ada disana loh Barang apa Kita menjual sebagian besar Sampai yang kau bawa Dan aku bisa hidup Tanpa sampah dan cucian Seperti yang dikatakan seseorang Kita tidak bisa Membuang-buang uang Untuk membeli baju baru Aku tidak Mempertaruhkan nyawaku Untuk masuk kesana Hanya untuk menyelamatkan Kos kakimu yang bosikil Sebenarnya itu Beraku yang terbaik Ukuran Apa namanya Kalau berapa Paling besar apa guys CC Yang ini terlalu kecil Masih tidak tertarik Faktanya aku bahkan Kurang tertarik sekarang Sialan Kau tidak tahu apa-apa Tentang masalah aku Kakak 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 Cekap Bagaimanapun juga Kita harus membunuh orang itu Sebelum kita terbunuh Ini bukan perambukan biasa Dia secara khusus Mengejar kita Untuk alasan apapun Siapa itu ya Kenapa mereka membunuh Kakak adik ini guys Sepertinya Entah bagaimana Dia melacak kita Jadi biarpun kita kabur sekarang Bukankah dia akan terus Mengejar kita Itu tidak salah Tapi Ah Dan kenapa dia masih disana Kita bahkan tidak berada disana Kalau aku jadi dia Menurutku kita akan mencari Makanan atau semacamnya Jadi sekarang dia mungkin Menunggu untuk membunuh kita Saat masuk Tidak Karena dia ingin melakukan ini Dengan tenang Silent kill Hmm Dia pasti bersemuji Di lemari atau sesuatu Menunggu kita kembali tidur Lalu dia akan membunuh kita Saat kita sedang tidur Seperti dalam penglihatanku Dan bagaimana kau tahu Aku tahu Karena itulah Yang aku lihat Duh Ditambah lagi Dia menggunakan pisau Jadi begitulah Dengar Andrew Percayalah padaku Aku sudah memikirkan hal ini Dengan mata Kamu tidak Mempertanyakan kenapa Dia memikirkan hal seperti itu Sekarang cukup Ayo kita masuk kesana Dan berpura-pura Kita melupakan sesuatu Lalu kita akan memancingnya Ke tempat yang tidak terlalu mencolok Lalu apa? Kau masih bertanya? Sik Wah kita mau kill balik dia itu ya Pembunuhnya temen-temen ya Kita harus mengumpan dia guys Mumpung kita lagi di luar Haruskah gue cari item-item dulu Atau langsung masuk saja guys Langsung masuk aja ya Coba kita langsung masuk Semoga gak bad ending temen-temen Langsung masuk guys ya Oke Langsung masuk Baiklah Serahkan ini padaku Ashley serembang Kata bagai Iya bagai Ini hal terbodoh Yang pernah kita lakukan sejauh ini Mereka mau kontrap Pembunuh yang Dilihat Ashley Di visi dan mimpinya temen-temen ya Secara pribadi Menurutku Menembak kembang api Kedalam ruangan itu lebih bodoh Tapi hey Ini opini Yang mana Jika boleh aku tambahkan Juga merupakan IDM Saat aku 12 tahun Kau seharusnya menghentikanku Jadi aku membujukmu Untuk tidak melakukan hal ini Atau Tidak diam Ikuti petujuhku Kamu sekarang Ashley Oke ganti karakter lagi guys Wah Orang berjubahnya Bener hilang cuy Belum ada yang melangkah maju Untuk membunuhmu Oh my god Ini creepy sih guys Aduh Kalau salah langkah Dia tuh masuk guys Pasti dia ngumpet Di suatu tempat Di lemari kah Ya ampun Andrew aku baru sadar Jalan malam ke toko Telah membuatku haus Apa begitu Ayo kita kembali Ke pemberian bahan bakar Dan karena kita ingin Oh Oh mereka acting Mereka acting cuy Mereka acting Pura-pura gak tau guys ya Padahal mereka tau Pembunuhnya udah di dalam Dan karena kita ingin Melakukannya dengan cepat Ayo kita ambil jalan pintar Selalu hitaman Oh mau dipancing cuy Gila mereka smart banget Gila mereka kakak adik Psikopat yang sangat kompak Dan hebat guys Dimana kita bisa Bermain-main Terlindung Dan dari pandangan GG GG Keren mereka cuy Bagaimana Hebat Ayo pergi Tidak secepat itu Biarkan aku mengambil Barang-barangku dulu Aku menyadari Aku tidak mempercayai Staff disini Mengingatmu akan berkelaran Dengan pembunuh bayaran Apa kamu ingin Menyimpan permainan Yes Simpan 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 dong Save dulu ya guys ya Eh guys Gak boleh kemana nih guys Gue takut mati nih temen-temen Kita lagi acting Pura-pura Supaya pembunuhnya denger Biar dia kepancing Ke taman guys Wah Dimana pembunuhnya Lagi ngumpet guys Wah Device-nya juga Gak ada tuh Wah Dapet cucian bersih Nice Enggak 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 Hah di lemari Emang iya Oh jangan diperiksa Lemarinya Jangan lemarin Nanti ada hitmainnya Ya ke spoiler dong Yaudah gak usah ya Jangan ke lemari ya Yaudah Gue gak mau ke lemari guys Jangan ke lemari guys Membukakan pintu Untukku Sungguh pria sejati Hanya membiarkan Sudah segar masuk Segar masuk Dan suara kuota Cepat ambil barang Aku sudah melakukannya Oh nice Gue gak terbunuh guys Nice Oke kita ke taman Di kanan berarti ya Berarti sini Oke Apakah terpancing Hitmannya Apakah dia mengejar Ke kita atau tidak Aku tidak tahu Aku pikir Dia akan melakukannya Ayo kita pilih sudut Dimana kita bisa menyergapnya Mau di ambush Sudut apa Itu semua Semak Semak Bodoh Sudut troll ini Sudut troll ini Kerancang-belancang Ditinggalkan sangat berkelas Gila Kita mau dibunuh Malah kita bunuh balik guys Keren banget Guys Ada kondom bekas Di balik Pohon raksasa guys Kamu memilih untuk Tidak membawanya Sembunuh di balik pohon Pohon yang mana nih Itu kenapa bisa Ada kondom bekas Di balik Pohon raksasa ya Kagak takut ada Kuntilanak apa Apa nih Setelah Sebuah opaya Ada beberapa opaya Telah dilakukan untuk Menempatkan sampah Pada tempat Sangat dekat Mereka semua begitu Tapi tidak bertahan Oh ini tempat sampah guys Orang buang sampah Sembarangan cuy ya Coba kalau kesini Kalau kurus sih Eh bisa kesini guys Disini Pohon ini akan Menyembuhkan kita dengan baik Apa yang akan kita lakukan Jika dia hanya tinggal Dan menunggu di motel Ya aku rasa kita akan Pergi saja kalau begitu Kita akan terus Membuka mata Dan tetap siaga Wah menyebalkan Aku tidak percaya Aku berharap dia muncul sekarang Bagus Jangan merasa sedih Karena membunuh seorang Pembunuh Oh gitu guys ya Jadi logika esli Adalah saat kita membunuh Seorang pembunuh Itu gak apa-apa Jangan merasa berdosa Jadi kalau kita membunuh Para koruptor Itu berarti aman guys Karena koruptor pun Membunuh rakyat-rakyat guys Tujuh gak Dan pada catatan itu Oke itu pistolnya guys Itu pistolnya guys Eh sorry sorry Maaf 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 Kamu membuat Kepulauan itu lagi Dia hanya punya pisau Kamu pasti bisa Pisau melawan pistol Aku mendengar langkah kaki Aku berpikir Eh dolar kuning gak Gue ngomong gitu ya Ashley tunggu Eh salah suara Ashley tunggu Aku belum pernah menembakkan senjata Sial Aku pikir dia berhenti Aku tidak dapat mendengarkan apapun lagi Ada step lho Kamu tidak dapat menyergap Seorang pembunuh Yang menunggu untuk menyergapmu Dan kamu juga tidak bisa Memulai mencarinya Bukan tanpa memberitahu Dia ada disini Sial Apa kita berbisik terlalu keras Apa dia menyukai kita Kenapa dia berhenti Bang hati-hati Wah tukang bakso bang Untuk melihat apa yang sedang kita lakukan Pasti ini semua Tanpa mencurigakan sekali Ini ternyata-ternyata seperti apapun Dia seharusnya tidak bisa melihat kita Di sebelah belakang sini Sebuah ide muncul di benakmu Ting Oh Kau pernihan akal Tidak Kita tidak bisa melakukannya disini Ah OMG Ashley acting di perkoos guys Ayo temukan aku Aku tidak mau Ashley serius Aku tidak tahu Apa yang kamu rencanakan Jangan mengintip Oh enggak Bukan di perkoos Dia acting jadi apa sih Jadi pelacur ya Kamu sekarang Andrew Waktunya telah tiba Untuk bermain petang umpet Dengan seorang pembunuh Dan Ashley Ada beberapa serangan Simak-simak Tidak ada yang lain Bang serubat Iya serubat ya What a game man What a game Tuh ada yang bilang Ada yang ngetik What a game Oh astaga itu kau Ashley Apa yang kalau Oh jangan bilang dia buka baju Oh enggak guys Sheh kau tidak menemukanku Terus mencari Kau mau mati Bagaimana jika dia menyelamkan kamu Udah tau Shiu shiu Pergi Kamu meninggalkan adikmu yang bodoh Anjir Eh Ah tembak Anjir gue pilih tembak yang caps lock Apa dia sudah mati Kerja bagus Ashley mengambil Yah Gue nembak berapa peluru tuh Atas jangan yang bawah Emang bad ending Ini Atas kalau bawah panik bang Ya bad ending Nggak Ngaruh ending serius Gara-gara gue mengeluarkan Banyak peluru Ashley mengambil kemana sejadanya Astaga Guys ulang apa gimana nih guys Aku 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 panik Hal ini tidak berguna sekarang Ya maksudku Tidak ada yang tau Itu kosong Aku rasa begitu Apa mereka menjual peluru Kepada sembarang orang Atau apa kau memerlukan Bang lanjut atau ulang Lanjut aja bang Kata ilham Bang lanjut aja bang Yang terjadi biarlah terjadi Biar makin seru Kata ilham Oke siap 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 yaudah Gue ikutin ilham temen-temen ya Apa mereka menjual peluru Kepada sembarang orang Atau apa kau memerlukan Lisensi atau sesuatu Aku tidak tau Maaf Ashley Meskipun aku tidak akan Menyanyi akan semuanya Jika kau tidak membuatku menembaknya Apa kita masih memainkan Permainan saling tunjuk Aku pikir kita semangat Untuk meninggalkannya Ayah pergi dari sini Sebelum ada yang melihat kita Oh ya dan Apa itu Apa Kau kabur tiba-tiba Apa Kau membutuhkan alasnya Untuk mulai memeriksa semak-semak Sekarang pembunuh itu Mengira kau sedang mencariku Dia berdiri disana Menunggu untuk membunuhmu Dia tahu kau punya pistol Dan malah akan membunuhnya Aku seorang yang sangat jenius dong Dan bagaimana jika dia berada Di semak-semak tempat kau lari Hah Jenius Iya Syukurnya dia tidak disitu Ah Berhentilah mengomel Semuanya berhasil Beri aku petunjuk Jika lain kali kau punya ide jenius lagi Agar aku bisa mengetahuinya Oke pake Ashley lagi Eh kita ulang aja kali temen-temen ya Ulang aja pelurunya abis cuy Yaudah gua ini aja deh Bisa diulang gak sih guys Ulang ya ulang Bang Udah bang Gak apa-apa bang Lebih seru kalau semua tindakan Keputusan yang lu pilih pertama Jangan diulang-ulang Lebih seru kata ilham Oke Udah Yaudah ikutin ilham dah What we choose At the first Itu yang akan jadi outcome-nya Yaudah Oke siap ilham ya Eh gak diperiksa dulu nih mayatnya guys Apa kita tinggalkan saja deh sih Kenapa tidak Selama tidak ada yang melihat kita melakukannya Siapa yang gak tau kalau itu kita Tapi kan suara pistolnya banyak cuy Dapet kunci mobil Nice Kenapa ya pembunuh itu Ingin membunuh kakak adik ini ya Aduh tidak ada sim lagi mereka guys Oke oke Kita balik nyetir mobil temen-temen Oke thank you thank you Ilham sarannya ilham Mobil yang ini kah Yes kita nyetir mobil men Keren Ada sebuah amplop dengan berbagai kertas dalamnya Wah disini guys kita bisa Identifikasi kenapa kita lagi dikejar hitman ya Mr. Washing Machine yang terhormat Anggap ini sebagai tanda terima untuk layanan pembersihanmu Kami sangat berterima kasih Karena Anda bersedia memberisikan cucian kami Dan kami sangat yakin dengan layananmu Sehingga kami tidak membutuhkan laporan kemajuan apapun Faktanya mohon jangan mengumumsi kami Jika ada yang bertanya Sebagai bonus kami telah Menyertakan sampel gratis Semua rasa soda baru dari perusahaan kami Selamat mencuci Apa? Kita tukang cuci Sepertinya begitu Apa itu hanya perumpamaan? Yiks Jalankan mobil dan pergi Eh tarlu 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 guys Tarlu guys Tarlu guys Tarlu temen-temen ya Jangan dulu guys Sebentar sebentar Haruskah ada yang gue periksa-periksa lagi temen-temen Yang mempengaruhi ending guys Bang ini udah mau tamat bang Ah serius cepet tamat Nah masuk ke situ sih udah gak bisa lagi I think this is it man It's time for us to go man Nah ke situ pun gak bisa Oke oke lanjut ya Kita langsung berangkat guys Mereka gak punya sim lagi Bakal ditilang gak ya kira-kira ya Vroom vroom Jadi kemana? Bisa kau menjelaskan lebih lanjut Kita akan pergi ke suatu tempat kan Dapat mobil dan semuanya sekarang Ini bukan situasi terbaik untuk bersenang-senang dengan mobil cucian Eh mobil cucian Kita hampir tidak punya cukup uang untuk makan Baiklah ayo temui ibu Oh iya ibunya ya Astaga apa semua yang kau Aku katakan masuk ke telingamu Kita tidak akan pernah berbicara dengan siapapun yang kita kenal Ingat Apa aku berbicara dengannya kan cuma ketemu Ayo kita merampok wanita jalang itu dan pergi Merampok saking bencinya ditinggal sama ibu Ingin merampok dari ibu sendiri Oh my god Menurutmu apa yang dia miliki? Aku yakin dia punya sesuatu Aku pikir dia mewarisi beberapa perhiasan dari nenek Gila bro Sinting emang nih guys Pamali nih dua anak ini cuy Ya tapi dia tidak bisa menjualnya Dia tidak bisa tapi aku bisa Ah tidak kita masih belum bisa pergi sana Kenapa tidak? Kita buronan Atau semacamnya Tempat orang tua kita jelas merupakan sesuatu yang telah mereka awasi para polisi Dengar Andy Salah Andrew si buronan Sedang tidur siang di taman sekarang Ini sarkas lagi ya Kalau ada tanda kutipnya tuh kayak jokes lelucon sarkastik Apa kau pikir penting bagi seorang untuk memperkejakan dua orang? Malahan mereka menganggap pria itu menjaga kita dan begitulah Tapi masalahnya aku lebih memilih berhati-hati daripada mati Kita bergerak cepat Masuk ke sana Rampok mereka Bunuh ayah dan ibu Dan keluar What? What? Shit What? Jadi sekarang kau berencana untuk membunuh orang tua kita sendiri Kerja bagus Kau baru saja bilang kita tidak bisa bicara dengan mereka lagi Jadi mereka mungkin sudah mati Aku terlalu lelah untuk ini Baiklah kalau begitu kita rampok saja Aku cuma bercanda kok tadi Masuk saat mereka bekerja dan mendapatkan uang lalu keluar Aku setuju Lagi pula dimana mereka tinggal sekarang? Aku tahu tempatnya tapi aku tidak ingin alamat tempatnya Aku tidak ingat alamat tempatnya Dia memberitahu mu alamatnya? Iya Hmm satu-satunya hal yang dia katakan padaku adalah berhenti menelponnya Iya kalian ingat episode sebelumnya teman-teman ya Gila ini dark bird buat bocol di pagi hari sangat-sangat dark game ini teman-teman ya Dia mungkin mengira aku akan memberitahu mu saat itu Betapa corobonya pekerjaan yang kau lakukan Maafkan aku actually informasi tersebut tidak ada nelfon pada saat itu Terserah jalankan saja mobilnya Rem-rem Isep 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 Jangan ditiru adik-adik ya Oke aku demen-demen lagu ini guys Aku belum pernah mengendarai mobil selama lebih dari 2 tahun Apa kita akan baik-baik saja? Gak takut nabrak Hanya saja jangan ganggu aku Nganggang di mobil loh seperti ratu Okidoki Kaki di bawah Astaga ini bahkan bukan mobilmu Diam dan kenakan sabuk pengamanmu Bu ini menyebalkan Ya ya ini menyebalkan sekarang cepat lah Aku akan terkutuk jika kita terjebak dalam mobil orang mati Karena kita ditilang oleh hal bodoh Lakukan sesuatu Kau mau Atau tidak merampok orang tua kita Terus apa sih guys Susus Isep Emang lagunya begitu Isep Isep Aku bilang lakukan sesuatu Andy Ah baiklah Apa yang kau ingin lakukan? Jika itu membuatku kesal Maka kau mulai lagi sekarang Ayo Ayolah itu hanya lelucon Aku tahu ini bukan lelucon Aku ya itu dia Kamu jadi sangat marah Itu lucu sekali Aku suka lihat kamu marah kakak Kamu kelihatan sangat cool Sepertinya aku tidak mengenalmu Ashley Kau pernah melakukan hal ini sebelumnya Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan Kau akan terus mengucapkan Andy Andy sampai aku bosan mengoneksimu Dan tiba-tiba muncul lagi Andy dan Lele Dan omong kosong bodoh Cara untuk membacanya sejujurnya aku hanya bercanda Kalau begitu itu tidak lucu Dan kau akan berhenti Tidak ada lagi yang lucu bagimu Ini playing victim lagi nih Sosok bete Bikin-bikin Bikin merasa bersalah si Andrew Gila dia manipulatif banget loh Manipulatif banget nih cewek guys Ya apakah kau akan mengemudi atau apa Aku hanya tidak ingin kita mendapat masalah Kau tidak perlu keras kepala dalam menghadapinya Tapi aku yakin saat kau begitu bodoh dalam hati lu Jalankan saja mobilnya Apa kau marah adik Aku mencoba membawa kita keluar dari sini kan Jalan saja Andy Ih bete mukanya bete Gemuhin nangis air mata buaya Jalan saja Andrew Dan dia melakukannya akhir Dan kamu memutuskan untuk diam pada Andrew Sampai dia minta maaf Kamu tidak yakin apa perlu minta maaf Tetapi kamu tidak akan memaafkannya Sampai dia melakukan Cegil manipulatif Jadi saat kamu menunggu dia menjadari kamu Tidak bicara dengannya Kamu tertidur Apa? Hah? Mimpi lagi kah? Visi Italisuman Iblis kah? Kamu cukup yakin kamu sedang bermimpi Tapi pada saat yang sama kamu berasa terbangun Uh genjutsu guys Genjutsu men Bang kamu capek yang lurus festival Kata anti sial Enggak guys gak capek ini masih live Semangat Masih ngedabbing Masih tersenyum menghibur kalian Yuk lanjut Hah? Apa? Siapa disana? Kau ada dimana? Dan dimana aku? Apa ini visi lain atau bagaimana? Tidak ada tanggapan Tidak ada yang bisa diinjak Apa itu tadi? Aku tidak bisa lewat Apakah ada jalan rahasia guys? Apa ngomong sama pohon ya? Where should I go? Kanan? Ke kiri? Muter Itu di dunia lain bang Pamit dulu mau sekolah bang Siap siap Oh ini nih Oh ambil bunga merah itu guys Oh oke Alright 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 Bunganya jadi jalan Setapak temen-temen ya Creepy Banyak mata-mata yang mengerikan Tapi tenang Adik-adik ini dunia mimpi ya Tarjiwa Memanggilmu untuk Apa? Suaramu tidak jelas Aku tidak dapat mendengar apapun Suara itu terus bicara Tapi kamu tidak memaninya Ah terserah lah lagi pula Aku harus fokus untuk keluar disini Apa arti dari mimpi-mimpi ini temen-temen ya Wah jalannya bercabang lagi Banyak banget Ada yang ke bawah Ada yang ke kanan Ada yang ke atas Oh my god I'm so confused bro Wah Puzzle ini guys Balik lagi Loh Loh Fasal 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 Akhirnya Go Here again Oke guys Ada yang punya clue guys Gimana cara solve puzzle ini Haruskah gue ke kiri Haa Emang gue GG banget Dimana aku semuanya terlihat sama Nambil bunga merah Nice Oke berarti kita bisa ke bawah sekarang ya Nah itu ya guys Kayak ada mata-mata ya Disini guys Disini guys Oke Parah banget Ada yang bolos Jangan bolos Oh my god Itu guys Iblisnya guys Ya kamu baru saja menghindari jatuh Dalam keampaan abadi Beruntung Gila kangen ya Vibe-nya kayak undertale banget Temen-temen ya Hei itu kau Aku memanggilmu sebelumnya kan Di apartemen Manusia kau datang Dimana aku Apakah Ashley akan membuat perjanjian Dengan iblis Dalam mimpi Aku memanggilmu Kesini Kalau begitu Bisakah kau membangunkanku Aku sedang melakukan sesuatu Sama kakak Bahkan tidak terpikir Olemu Bahwa kamu harus takut Dengan makhluk pencuri jiwa ini Aku memanggilmu Untuk membuat Kesepakatan Bagus Tapi aku tidak bisa Melakukan ini sekarang Wahai iblis Bagaimana jika Andrew Mencoba berbicara denganku Dia perlu tahu Aku sengaja mengabaikannya Daripada koba Atau apalah Iblis itu tidak peduli Dengan pertengkaran Yang kamu alami Dengan saudaramu Itu berlangsung Seolah-olah kamu tidak Mengatakan apapun Kau telah menggunakan Pemberianku ya Talisman itu Apa? Apakah berguna Melihat Masa depan Ah Yang kau berikan padaku Waktu itu ya Sangat berguna Terima kasih Maka apakah kau ingin Melihat masa depan Lagi yang lebih penting Tentu Aku harus memegangnya kan Tapi itu kehabisan energi Hah? Aku tidak mampu Mengisi ulangnya Apakah kau ingin Membuat kesepakatan Tentu saja Membuat kesepakatan Membuat kesepakatan Dengan iblis Bukanlah ide yang buruk Guys Jangan ditiru teman-teman ya Jangan ditiru ya Ini benar-benar semua Kegilaan ada di game ini guys Dan yang mau sekolah Mending sekolah Jangan nonton game ini Anak kecil Jangan nonton Pokoknya Ayo kita dengarkan Apa yang kau inginkan? Jiwa Manusia Human soul Ya kau tidak mendapatkan milikku Kamu tidak bisa dapetin jiwaku Jadi jika itu yang terjadi Maka bukan milikmu Jiwa Tar Apa itu tar? Apa itu seperti penghinaan Atau Gila Ashley tenang banget Ketemu setan dia santai banget loh Lalu siapa? Milik siapa saja Dan kenapa kau tidak pergi Mencari jiwa sendiri? Aku tak bisa memasuki dunia manusia Tanpa dipanggil Seperti kau tidak masuk disini Tanpa dipanggil juga Aku dapat menghubungimu Hanya karena jimatku Tapi meskipun demikian Seseorang hanya dapat Berinteraksi antara dunia Melalui kesepakatan Apa kita Sepakat? Do we have a deal? Aku tidak begitu paham Tapi aku juga tidak bisa bilang Kalau aku tertarik Dengar Aku benar-benar harus ketemu Sama kakakku Jika aku memberimu jiwa Kau dapat membuat jimatku Berfungsi kembali kan? Benar Kedengarannya bagus Sebenarnya aku punya Satu atau dua jiwa Dalam pikiranku Jiwa ibu dan ayahnya kah? Tapi aku akan melihat Apa yang dikatakan Andrew Tentang hal itu Dia agak Aku tidak tahu Ada sesuatu yang berubah Aku tidak begitu mengecoh Dan menyukainya Iblis itu tidak berkata Apa-apa menggunakan hal itu Mungkin itu bukan entitas yang tepat Untuk mencari hal ini Aku akan menunggu Benar Baiklah aku akan melihat Apa yang dapat aku lakukan Jadi bagaimana caranya aku bangun? Kau bangun setelah pikiranmu kembali Hah? Selamat tinggal jiwa tar Alright Entitas telah pergi Tidak ada jalan yang bisa lewati Bunga lagi Pakai bunga lagi guys Berarti Talisman itu guys Ada baterainya teman-teman ya Saat Oke kita cari bunga lagi Mana bunganya ya Oh ini bunga Saat Sudah kepake Untuk melihat masa depan guys Itu harus di charge Gimana cara nge-charge Dengan ngebunuh orang lagi teman-teman Kurang lebih begitu sih teorinya Oke Oke cukup mudah puzzle yang kali ini guys Gue yakin arahnya ke pintu itu ya Gila ini bang Wah bunganya kurang bre Aduh kagak gue ambil Kocak bunganya Ini bang Bang Eh bang marki harus main game ini gak sih Setuju gak sih guys Bang marki harus main ini gak guys Setuju gak guys Atau bang regi Atau bang marki guys Eh tar dulu Tar dulu Eh yang mana nih Gue takut bad ending nih guys Kiri atau kanan guys Gambar mata atau gambar bunga Kiri aja ya Bunga aja ya Yang kanan serem bre Mata serem Nah kiri aja lah Tuju bang Lah Loh Ini dimana ini Tunggu tuh Tunggu tuh Tunggu 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 Oke cari bunga lagi temen-temen Ini cari bunga simulator ya guys ya Waduh Puzzlenya OMG So many puzzle man Ada kado Ada 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 itu Oh itu pikiran kita kali ya Maksudnya iblis tadi ya Oke nice Dapet bunga lagi temen-temen Endingnya jangan spoiler ya Endingnya jangan spoiler ya Oke harusnya sih ke itu ya Ke chest itu guys Kemungkinan besar ya Tapi kita gak punya bunga disini Berarti gue akan ke pintu ini aja ya Wanjir bunganya banyak Tapi lagunya creepy banget man Masih ada lagi Aku pikir jalan ini akan membawaku pulang Dan astaga Aku buang dengan bunga-bunga sialan ini Apa yang terjadi Semua bunga gue injak guys Waduh bang Mata bang Oh gak gak gitu suaranya Ashley Look Get Andy apa itu kau Tolong keluarkan aku dari lubang sialan ini Ayo bangun Ini tidak lucu Aku mencoba bodoh Lakukan sesuatu Tolong Lah Ya udah balik lah Chestnya gak diambil tadi Chestnya Ya bad ending kah Chestnya gak diambil cuy Udah bangun di mobil Terima kasih Tuhan Ya Ya gue mana tau guys Ke depan itu udah selesai Aduh bocil ulang menyerah kah Aku hampir membawamu ke rumah sakit Kenapa Itu Akan mengacau kita kan bukan Kau tidak bangun Tidak peduli apa yang aku lakukan Kau tidak bangun Tidak peduli apa yang aku lakukan Ya Tuhan Ashley Jangan menakutiku seperti itu Jam berapa ini Eh gak kau ambil chestnya cuy Tunggu tunggu ulang Kita ulang aja ya Bang udah bang Udah terlanjur bang Udah cuekin aja Pura-pura gak baca aja Bocil ulang bang Kata ilam Oke siap 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 Thank you thank you ilam Seperti jam 10 pagi Atau semacamnya Ibu dan ayah Seharusnya sedang bekerja Sekarang PNS ibu ayahnya Waduh di paha tuh Jadi kapan ku Jadi kapan pun Kau siap nih Soalnya tulisannya kecil guys Jadi gak kebaca gitu Jadi kapan pun kau siap Aku rasa Kau hanya bersikap baik sekarang Karena kau memperlakukanku Seperti sampah tadi malam kan Hmm Tantar Tantar Screens it dulu Aku memperlakukanmu Sebagaimana kau Pantas diperlakukan Atau sebenarnya Tidak Mengingatmu terus mendorongku Sepanjang hari Menurutku aku cukup toleran Terhadapmu Sick Uh dipegang kepalanya Jadi bagian-bagian aku pun juga Episode ini berjudul Andrew dan Ashley Dan invasi Home sweet home Maksudnya itu Invasi home sweet home Balik lagi ke rumah Ayah ibunya ya Membuat merampok ya Pertunjukan perampasan uang Macam apa itu Aku tidak tertarik Ya ini pasti tentang Pertunjukan perampasan uang Hehehe Maksudku bu Tidak Terima kasih Tidak Aku melihatnya Kau menyukainya Ayo pergi Tidak Itu menyebankan Haha Tapi aku sangat baik Sehingga aku akan setuju sekarang Kenapa kita ada di taman Parkir gratis Itu sebabnya Ibu dan ayah Guys Akhirnya kita bakal lihat Ibu dan ayah kita kah Ibu dan ayah tinggal Di suatu tempat Di lereng ini Karena si Andrew Tau alamatnya kan Oh Apakah kita akan melihat Sosok ibu dan ayah Dari Andrew Dan juga Ashley Sebentar Harus ada yang bisa Di eksplore mungkin ya Teman-teman Coba ke kiri Oke Ke kiri itu hanya tempat parkir Jadi udah pasti ke Kanan Alamat palsu bang Eh jangan spoiler dong Eskrim ini coba Eskrim ini Oke Hanya beroperasi di musim panas Ini bukan tempat yang tepat Lihat betapa bagus semuanya Tidak Pasti ini Dia memang terdengar senang Kita ketika bicara Tentang tempat baru mereka Apa nama belakang mereka Apa maksudmu nama belakang mereka Papa nama di pintu Apa mereka menggunakan Nama ayah atau nama ibu Nama ayah Benar Kenapa mereka mengubahnya saat ini Aku tidak tahu Untuk mengusir kita mungkin Oh iya benar Biar anak-anaknya gak dateng Kenapa ya Masih belum terungkap ya Kenapa Ayah ibu kita tuh Menjauh dari kita gitu Kau membuatnya terdengar seperti Tidak ingin kita menemukannya Hanya perasaan yang kudapat Ya terserah lah Ayo temukan rumah Mister dan Mrs. Graves Apakah ini rumahnya Grayson Apakah yang ini rumahnya Sitterson Sitterson Apakah ini Jonas Apakah yang ini Apakah yang ini Aha Ini dia Jangan asal mengetuk Bodoh Tidak ada yang datang Membuka pintu Baiklah Semuanya bagus Terserah Ayo kita cari jalan masuk Oh gak apa-apa dong Kalau gak ada orang Bagus dong Mereka bisa ngerampok guys Oke jalan masuknya Dari mana nih Ini guys Rumahnya yang ini nih Yang di Kanan bawah teman-teman ya Uh dari halaman belakang Ayo lah Lihat tempat ini Mereka punya taman Dan segalanya sekarang Tidak masalah Kita harus mengisi kantong kita Dan pergi Itu ambil aja wortelnya Oh ya gak usah ngerampok Uh dapet kunci Tapi bom Tidak ada apa-apa Disana guys Oke berarti Ibu ayah kita itu Nanem bawang ya Nanem bawang Nanem wortel guys ya Hmm Apain ya Oh Salah satu papannya longgar Nice Ranting Tapi boyang Hai Portal Bisa ke kanan Gak bisa Kemana ini ya Perkunci Ranting ini Gak bisa Jendela Oh iya jendela cuy Bener 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 Jendela jendela Alam Jendela yang terbuka Aku pikir jendelanya terbuka Kau bisa mencapainya Tidak Pasti ada sesuatu Kita bisa naik ke atas sini Uh Oh kayu ini kah Nice Wah Wah kita menyelinap guys Wah kita Ke rumah ibu dan ayah Ah Masih terlalu tinggi Angkat aku Yah Uh tidak bisa terbuka Ditahan oleh kait Ada di sisi lain jendela Sial Jari ku tidak sampai Oh Pasti pake ini nih guys Pake ranting ini nih Nah Excellent Tentu Telat gak bang Enggak enggak bang Messi 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 5 tahun lagi guys Aha Andrew membantumu Memanjat jendela Uh kita mulai dari WC ibu dan ayah ya Ih gokil loh Kita ke rumah ibu dan ayah loh Penasaran gue ibunya Kayak gimana ya sama ayahnya Ulurkan tanganmu Aku bisa menarikmu ke atas Terima kasih Tapi aku lebih suka Kau membukakan pintu untukku Oh iya itu kan Ada lokan lebih muda ya Tapi beresiko gak sih guys Oh rumahnya lagi di renov Temen-temen Wah ini dia rumah ibu dan ayah Sekarang apa yang kau katakan Terima kasih banyak Salah coba lagi Bagus sekali Itu adalah aksi yang Menggembarkan dunia Ya Tidak kusangka kau akan Membuka pintu-pintu cepat Dengan sangat anggun Menap juga Luar biasa Ini beberapa kata Yang akan kugunakan Untuk menggabarkan kemampuanmu Bolehkah aku masuk sekarang Dia tuh haus pujan Dari kakaknya sendiri guys Boleh Bagus kalau begitu Kita berpisah Aku ingin keluar dari sini Secepat mungkin Uh hey Ada sesuatu yang membuatku penasaran Sekarang Tidak bisakah menungguku Sampai aku masuk Situasi kita agak sensitif sekarang Ya itu bisa saja Menurutku Bagus kalau begitu Beritahu aku nanti Oke ini dia rumah Ayah dan ibu teman-teman Mohon maaf Atas apa yang terjadi pada anak-anak Jangan merasa bersalah Itu bukan salahmu Tuhan telah menyelesaikannya untukmu PS Karena Andrew tidak akan menyelesaikan kuliahnya Adakah kemungkinan putriku dapat memiliki buku pelajarannya Harganya sangat mahal Terima kasih sebelumnya Banyak cinta untukmu dan suamimu Kau tidak pernah memberitahuku Kau keluar Aku tidak melakukannya Itu hanya jeda sampai keluar dari karantina Meskipun mengingat situasi saat ini Kurasa aku memang keluar Yah Sungguh sial bagi putri mereka Buku pelajaranmu kena menjadi abu Oke satu hal yang kita tahu guys Andrew itu kuliah tapi gak kelar teman-teman ya Drop out mungkin Disini kemungkinan kita bakal bisa Dapat banyak informasi teman-teman ya Tentang kenapa kita ditinggalin sama ibu dan ayah Di apartemen karantina itu guys Oke Ini kita harus baca baik-baik teman-teman ya Oke perapian Ini biasanya milik orang kaya Bener Dapur ibu dan ayah Sekaligus kita harus mencari apa yang bisa dirampok teman-teman ya Bertangga nih pasti bisa dipakai nih Coba kita ngomong sama Andy dulu ya Lihat bagaimana tidak ada foto kita disini Terus Sepertinya aku sedikit tersinggung Ya karena mereka anaknya guys ya Bukannya tidak ada gambar apapun Di tempat terakhir kita juga Benar tapi kalau sekarang ada beberapa Kenapa tidak dari kita juga Sepertinya kita terlalu jelek untuk dipajang Ibu dan ayah tidak menganggap kita Kamu seharusnya bilang aku cantik Dan seharusnya merampok rumah Lakukanlah Oke guys carilah guys Yang bisa dirampok guys Itu telpon ibu-ibu yang tidak pernah digunakan untuk menelpon Gila ibu ayah kita jahat banget ya Cuek banget ya sama kita ya Pantes anaknya jadi psikopat guys Anak broken home anjir ini Gila Beberapa mainan What ibu dan ayah kita mempunyai mainan seks Wah Kamu menutup lemari Lemari penuh dengan barang-barang menarik yang tidak ingin kamu sentuh Barang-barang menarik yang tidak ingin kamu sentuh Sus WTF Ini belum nih di bawah sini guys Belum guys Eh ini mah ya keluarnya ya Lah ini pintu apa Oh ini pintu depan Ini pintu depan Oh ada jalan ke bawah cuy Hah Ada kamar tidur di basement What the hell man Orang-orang baru tinggal disini selama beberapa bulan Namun entah bagaimana mereka berhasil menimbul semua barang ini Dan tempat tidur cadang Oh tempat tidur cadangan Uang jelas tidak jadi masalah Berarti ayah ibu kita kaya ya Itu kesimpulan yang kita tangkap guys Teran asam Cucian kotor Tapu hijuk Pel kualitas Pel kualitas terbaik Gila ibu ayah kita orang kaya tapi Gak mau ngurus kita sebagai anaknya cuy Uh toiletnya toilet canggih lagi Dokumen Di atas meja terdapat beberapa dokumen Ada kunci Nice Kunci lemari Kunci lemari bro Lemari di atas yang terkunci kah Apakah lemari di atas yang terkunci guys Sering terjadi disini Tuh Orang tua kita sepertinya memiliki hobi baru dan menarik Dia juga ngeliat guys alat seksnya guys Ceritakan lebih banyak pada aku Ah menurutku aku tidak akan melakukannya Tapi sekarang Masuk akal kenapa ibu terus saja pindah Aku tidak dapat menemukan kunci lemari itu dimanapun Oh ini guys ini guys dapat kuncinya guys Oh kau menemukan kuncinya bagus Apa yang ada disana Tidak ada perhiasaan apapun Tapi kamu melihat beberapa dokumen Tertulis Penting nih guys Mister dan Mrs. Graves yang terhormat Anda telah menerima kompensasi Atas kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan perusahaan kami Oke Ada perusahaan kita catat itu Perwakilan kami Akan dengan senang hati bertemu dengan anda Datanglah untuk mendiskusikan masalah ini lebih lanjut Membolak baliknya Ada hal lain yang menarik perhatianmu Itu adalah sertifikat kematian Ashley dan Andrew Graves What Hah Hah Aku tidak tahu kak Kita sudah meninggal 3 bulan yang lalu Kita sudah dianggap meninggal Dan ada surat yang menunjukkan Kita meninggal Di lemari ibu kita Oh my god ini Susie Gak apa-apa nih Aku rasa itu menjelaskan kenapa ibu terus-menerus menyuruhku untuk tidak menelpon Apakah ibu kita Memanfaatkan kita Anaknya meninggal dijadikan asuransi jiwa guys Sehingga ibu kita dapat tebusan Kan setahu gue asuransi jiwa itu Satu nyawa itu satu M apa guys Setahu gue guys Pasti seram sekali menerima panggilan telepon dari hantu Itu Oh no Oh no Ada orang yang masuk guys Oh sial Bukan kini terlalu cepat Mereka seharusnya belum pulang Sayang sekali kau menyanyiakan semua Anjir Bocil ulang sekarang menari-nari kak guys Bocil ulang langsung menyerang gua kak sekarang guys Sayang sekali kau menyanyiakan semua peluru Sepertinya kita akan tetap menembak Ibu Apa ada seseorang nih Eh gak mungkin juga ibu kita ditembak kocak Apa ada seseorang disana Hai ibu Ini hanya kita Anjir Disamperin coy Ini dia penampakan ibu Andrew dan juga Ashley guys Andrew Anjir gila Interns deg-degan coy Apa yang kalian lakukan disini Kejutan Kami datang berkunjung Oh jadi begitu Bagaimana kau pulang sepagi ini Apa kau dipecat ibu Ini reaksinya biasa aja gitu ibunya Ibunya jago acting juga ya Padahal kan banyak yang ditutup-tutupi Ini hari liburku Aku keluar untuk berbelanja Bagaimana kalian bisa masuk ke dalam Wah ini intens banget coy Kau membiarkan pintu terkunci ibu Kau harus lebih hati-hati tentang itu Benarkah? Sini biar aku bantu bawakan Andrew anak yang sangat soleh Terima kasih Seharusnya kau memberitahuku kalau kau akan datang Bagaimana kalau kopi? Dimana kau menyimpan? Di lemari paling atas Tapi bagaimana dengan karantina? Bagaimana dengan apartemen? Bukankah kalian terkunci? Andrew mengalihkan pembicaraan Apa ada susu juga ibu? Tentu Aku akan pergi mencuci muka dulu ya Oh my god ibunya ke basement Apa yang kau lakukan? Mainkan saja sekarang Tolong! Aku rasa kau akan membuatkan kopi Dompet ibu Kita mencuri uang dari dompet ibu Tapi tidak cukup Apalagi yang harus kucuri guys Eh kok itu terbuka sih? Oh ini kan yang tadi ya? Baca nih Ini base ini guys Ini apa sih ini bisa diambil gak sih? Duraka kocak Daging, anggur Oke belanjaan ibu ya Dia sedang menyiapkan belanjaan Oke lalu apa yang harus kulakukan? Oh kita mencadu kopi Jadi aku melihat kebakaran di berita Apa yang terjadi? Apa yang kau bedulikan ibu? Oke diinjek kakinya langsung Si Andrew lagi acting ya? Lagi berskenario guys Yah Pertama-tama kami dievakuasi Setelah itu mereka memberi kami ide untuk pergi Uh padahal tidak seperti itu yang terjadi Karena kami sudah bersih dari parasit Menarik Di berita mereka mengatakan semua orang mati Hal itu tentu akan membuat beritanya lebih laku Bad news is good news ibu Bagaimanapun disinilah kami sekarang tidak terbakar atau penuh parasit Aku senang kalian selamat anak-anakku Yah Kau memang terlihat seperti itu Jadi cukup peningkatan dari tempat kami sebelumnya Dari mana kau mendapatkan uang untuk tempat ini Sebagus ini Apa kau memenangkan lotre ibu? Ah I wish Rumah ini memerlukan perbaikan Tapi area ini sangat berharga bukan begitu Jawaban yang sempurna Mereka bahkan mengadakan acara barbeque Disini bersama para tetangga Acara barbeque sama seperti di TV nak Aku pikir itu semua omong kosong Tapi tidak mereka benar-benar melakukan hal itu disini Taruhan kau tidak disukai banyak orang Kau akan terkejut sebenarnya banyak yang suka sama ibu Meskipun semua berkat kemampuan memasaku Sayang sekali Ashley kita tidak mewarisi apapun dari ibu Hei apa-apaan Percakapan selanjutnya sangat membosankan Kamu tidak bicara Minus satu topik mereka ya Karena kamu tidak bisa mengikuti kebohongan Andrew Dan jika boleh jujur Kamu sebenarnya tidak ingin bicara dengan ibumu Kamu jijik sama ibumu sendiri itu dari si Ashley Sedang bertemu kembali dengan kalian anak-anakku Ayahmu seharusnya segera pulang Jadi aku benar-benar harus memulai membuat makan malam Wah tidak jangan khawatir tentang itu Aku akan membuat sesuatu ibu Kamu tahu betul bagaimana dia menyuruhmu pergi Oke alright 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 Ibunya jadi gak seneng dapat asuransi jiwa Anaknya kata Andino Iya bisa jadi guys Ibunya malah kecewa ngeliat mereka berdua Aku tidak sabar mendengar bagaimana kabar ayah Tapi ini ibunya ada implicit mengusir mereka sebenarnya guys ya Capek translatinnya bang Wah lumayan sih guys ya Tapi tenang tetap tersenyum ya Dia pasti punya banyak cerita tentang memperbaiki tempat ini Itu benar By the way kenapa kau tidak istirahat saja Aku akan memasak sesuatu untuk kita Aku serahkan padamu nak Terima kasih Wah kita mau melakukan plot hole nih guys ya Plot twist nih temen-temen Muka liciknya langsung muncul si Ashley guys ya Apakah benar ibu kita tidur Kita masih berencana untuk merampok temen-temen ya Kenapa gak hidup bareng aja gitu Ganti-ganti plan gitu Udah ibu kita kayaknya udah menerima kita guys Kenapa gak hidup bareng aja gitu ya Anyway lanjut Entah bagaimana upaya perampokanmu berakhir dengan memasak makan malam Untuk korbanmu Korbanmu yang ibumu sendiri Silahkan buat sesuatu Kamu pemasak yang handal Pisau dapur Di dalam kulkas ada beberapa daging Oh Apakah akan mengurusnya kau bisa duduk saja Aku baik-baik saja Ada apa Tidak ada Kamu dilanda dorongan aneh untuk menarik wanita ini Dan memaksanya untuk tetap disana sampai dia tersenyum Tapi kamu mendorong ide seperti itu Ke belakang pikiranmu Dimana hal itu mungkin membusuk dengan semua pemikiran lain Dan kamu arah tidak pernah memiliki semua itu Apa pembelaannya Biarkan dia berada dekatmu untuk saat ini Menemukan resep subsidera Wah mau diracun ke ibu kita guys Oke daging wortel kentang bawang Wah daging wortel kentang bawang Oke kita ambil di ini temen-temen ya Di Di sawah temen-temen ya Ya gak sih Oke bawang Senangnya orang tua kita memiliki semua bahan segar ini Sementara kita terjebak di apartemen Ih Ashley suka sarkas terus ya Seperti mereka tidak menginginkan kita Ayolah kita bisa menjalaninya Kita hanya perlu memikirkan cara melakukan hal ini Karena dia sudah melihat kita Jangan tinggalkan saksi kakak Jangan langsung membahasnya dulu Aku sudah mengetahuinya Tolong biarkan aku berpikir Aku akan memikirkan sesuatu oke Oke wortel nice Kentang Mantap Lalu dipotong-potong di dapur Ambil bawang Ambil wortel Eh salah Ambil wortel Ambil kentang Potong-potong semua Lalu direbus Direbus di panci Belum siap semua Emang apa lagi Mana coba Coba-coba kita baca lagi Daging wortel Oh daging bre Daging di kulkas Daging di kulkas Oke Nice Itu apakah baru saja menggunakan pisau kultus Untuk memotong semua bahan Yah kenapa Aku harap kau mencuci Ihh Bekas 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 manusia guys Pisau nya guys Bagaimanapun semua bahan sudah siap Ayo kita masak Ashley Aku tahu ada sesuatu yang aneh yang terjadi disini Katakanlah Ada sesuatu yang ingin kukatangan padamu Tapi pertama-tama kau harus berjanji Kau akan setuju Aku sama sekali tidak akan menjanjikan hal itu Bagaimana kalau Yah lupakanlah Berhentilah Apa itu Hmm Kau akan menjadi sangat menjebalkan karenanya Aku ingin kau sampai pada kesimpulan ini sendiri Namun karena kau tidak mau melakukannya Ijenkan aku menjelaskannya ini untukmu Kita Harus membunuh ibu Dan ayah Tidak tidak bukan hanya itu Aku sebenarnya membutuhkan jiwa Oh iya bener ya Ashley kan lagi buat perjanjian sama iblis Aku sebenarnya membutuhkan jiwa mereka Untuk Mengisi ulang benda talisman penglihatan masa depan itu Kau yakin Kau mengatakan itu Ayah ibu kita sendiri Hah Sangat menarik Kau mengatakannya sekarang Aku sudah mencoba memberitahumu sebelumnya Tapi kau mau ngejutkan ku Dan lagi aku berharap kau setuju dengan itu Mungkin mereka Mungkin si Ashley ngebut Pengen Ngelihat masa depan guys Untuk menge-secure masa depan mereka berdua Jadi Ashley ini prioritasnya mereka berdua guys Udah gak peduli lagi sama ayah ibunya Jadi dia pikir dengan dia Dapat Penglihatan Vision buat masa depan Itu akan menjaga kehidupan mereka Karena yang terjadi sebelumnya Itu menjaga mereka dari hitman kan Begitu sih teori gue guys ya Tapi kita lihat ayah sama-sama guys Biarkan aku berpikir tentang hal itu Apa yang perlu dipikirkan Ibu Hai anak-anak Eh ayah cuy Anak-anak senang bertemu dengan kalian Kata ayah dengan semangat seperti ikan mati Anjir ayahnya Lemes bet lemes Kayak nyabu anjir Makan malah Eh ayahnya kok gak punya wajah guys Lah ayahnya gak dikasih Gambar cuy Fyuh percakapan yang memukau Apa yang kita bicarakan lagi Bagaimanapun aku minta maaf Anak-anak aku kelelahan karena pekerjaan Aku langsung ke tempat tidur aja Bisakah kalian berdua membersihkannya Dia pergi tanpa menunggu jawaban Hah ayah tiri itu ayah tiri Ayahnya misterius Oke cuci piring ya Isip Isip Itu tidak bisa dilakukan Piring Perampokan Atau pembunuhan Merampok atau membunuh Semakin aku memikirkan Semakin kecil kemungkinan hal ini bisa dilakukan Dibutuhkan satu laporan kepada pihak berbenang Kita perlu satu orang untuk mulai menggalinya Dan kita tidak hanya memberitahu mereka kita masih hidup Tapi juga mengungkapkan keberadaan kita saat ini Lebih baik kita merampok orang asing yang tidak ada hubungan dengan kita Dan apa yang membuatmu yakin Wanita jalang ini tidak akan mengadu pada kita Menurutku dia sudah menjual kita sebelumnya Maksudku dengan asumsi dia mempercayai sebelumnya Tidak akan ada alasan baginya untuk melakukan apapun Dia adalah tipe yang lebih memilih untuk tidak ikut campur Aku sudah mengetahuinya Aku sudah mengetahuinya Aku tahu itu Aku tahu itu Apa? Kita harus berhati-hati kakak Namun ketika ada dorongan kau akan melakukannya Ya karena menurutmu semuanya baik-baik saja Kenapa tidak tinggal disini dan bermain sebagai keluarga Pasti kau akan menyukainya Sepertinya juga kalian akur Kau tahu Aku hanya menjaga sikap ke depan ibu kan Dan dia juga Wuhh kayak ada perang dingin gitu ya Antara ibu dan anak ya teman-teman ya Jadi ibunya itu guys Si Andrew menangkap Ibunya itu pun ngefake gitu ya Oke oke Anjir ini Ini kenapa ngeskip sendiri nih Wah Wah guys Gua gak neken lagi loh Wah gua mau ngedaping Aduh gua mau ngedaping Gak ini cuy Kecepetan guys Oh oke Wah Ah udah 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 Dah bener ya Dah bener guys Dah Jika kau tidak menyukainya Kenapa tidak tinggal disini bersama ibu dan ayah Dan jadilah anak pembunuh yang baik Kenapa kau tidak membayarkan Gua membusuk Jelas sekali kau tidak menyukaiku Kau lah yang tidak menyukaiku Ini semua tentang Andy bersamamu Heuh Coba tebak Andy sudah mati Aduh bocil jangan diskip Menyerang dari gamenya Kocak ngebak Kau benar Aku tidak menyukai Andrew Ini bocil visual novel Menyerangnya Iya 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 Jangan marah marah Jangan nangis ya Harahnya Andrew yang akan kau dapatkan Ini sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan hal ini Ayo pergi Aku akan memikirkan apa yang kita lakukan dengan uang dan pernak pernik itu Jika kita pergi dengan pernak pernik Setidaknya kita punya saran cuk tetap aman Oh no ibu Aku mengerti Tapi jika kita pergi diam-diam Tidak perlu ada orang yang mencari kita Ini dibokongnya dipegang coy No ibu melihat dari belakang guys Andrew Aku tidak percaya sedikitpun Wanita itu bisa tutup mulut tanpa mati Kita harus bunuh ibu Oh no Apa yang kalian berdua bisikan Tidak ada Apa kau memerlukan sesuatu ibu Tidak ada Menurutku kalian tidak punya teman yang bisa tinggal bersamamu Oh Tidak ada cukup ruang di rumah ini Meskipun ukurannya jauh lebih besar dari yang terakhir Dan kalian berdua sudah Oh mereka umur 20an guys Mereka umur 20 tahunan cuy Alright 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 Gila ada satu setengah jam Gue ngedubbing teman-teman ya Di game dubbing simulator guys Aku tidak tahu bagaimana lagi bangatakannya Tidak itu Ya kami tidak berencana tinggal disini ibu Terima kasih atas undangannya Bukan berarti Kalian tidak diterima untuk berkunjung Hanya tidak ada ruangan untuk Menampung kalian berdua disini Anak-anakku Baiklah ibu aku mengerti Tapi karena kalian sudah ada disini Aku rasa Satu malam Tidak berjadi masalah Tapi kalian harus mulai mencari tempat lain Untuk menginap di pagi hari Dan itu mungkin harus menjadi Dua tempat yang terpisah Hah Anjir Tatapan ibunya guys Dan mereka memberikan tatapan yang sama Tatapan kebencian Dari anak benci ke ibu Dan juga dari ibu benci ke anak Perang dingin Itu hal yang sulit setelah semua harta kami terbakar habis ibu Sungguh menabjukan apa yang bisa dibeli dengan uang Begitu kau memiliki pekerjaan By the way aku ada shift pagi besok Ada tempat tidur cadangan di ruang bawah tanah Andrew kau bisa di sofa Baiklah ibu selamat malam Selamat malam Ya apa kalian tidak mau tidur Aku belum terlalu leblah Jadi Kau berada di bawah atapku sekarang Dan kau harus pergi ke tempat tidur yang kutentukan Andrew Tidur sekarang atau keluar Anak durhaka Kamu pura-pura tidur sampai orang tuamu tertidur Tidur adalah hal terburuk Wah ini makin creepy guys Pada siang hari semua kebisingan Dan omong kosong Ashley yang tidak henti membuat pikiranmu pusing Tapi di malam hari sendiri dengan pikiranmu Tidak ada yang bisa mengalihkan perhatianmu Meskipun berniat bertengkar dengan Ashley Kamu tertidur Hah dia juga bisa mimpi kah Anjir si cowok si ini juga bisa mimpi guys Pendingin ini tidak penuh Dengan daging manusia Di apartemen kah ini Anjir creepy banget cuy Salam tetangga ini kultus yang kita kill guys Semua organ tubuhnya Kau tiba untuk meminjam gula yang manis Lihatlah Seperti yang kau saksikan Hanya daging yang aku miliki untuk kupersembahkan kepada Good morning lah Morning morning yang baru bangun Bocil-bocil yang baru bangun Jangan lupa sekolah sarapan ya Atau cium tangan orang tua Jangan kayak Andi dan Leslie ya Sebuah Ashley dan Andrew sorry Semua hantu lupanya bisa bicara seperti ini ya Kamu terlalu banyak macam puisi Wah sepadalah Mr. Grace Inilah saatnya kau Berkompartamentalis Apaan tuh Ngomong apa sih Anjir tubuhnya cuy Saat kita berjalan Darah dimana-mana guys Creepy banget Takut banget Oh bener Ashley sudah memasaknya What the fuck Apa ini Apa yang kelelokohan disini Uh Lele masih bocil Sebenernya tidak Ini mimpi ya Ini mimpi temen-temen ya Jangan jawab aku tidak peduli Nyalah kau seharusnya tidak disini Kata siapa Kamu Kau bukan bosku Andy Lupakan Loh 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 Dia jadi ngikut Berhenti berikutin Kudah sebrengsek Pagi bang Mau berangkat sekolah bang Oke 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 Thank you udah laporan Tapi lebih penting laporan ke ayah ibu ya Oh pasti gelap disana Untung aku punya lelain ini Bagus Rakan itu Tidak mau Masa gue kill guys Minta baik-baik ya Walaupun ini cuma mimpi Kita minta baik-baik guys ya Jangan di kill guys Ada sendiri guys Boleh aku minta salah satu lelain Tidak Kenapa Karena aku tidak punya banyak yang tersisa Dan jika moving lemonku tidak ada lelainnya Aku tidak bisa menyebut itu kue lagi Makan saja kalau begitu Begitu kau sedang makan kuenya Dan tidak perlu lelain lagi Itu terlalu berharga untuk dimakan Kau bodoh sekali hari ini Apaan sih Ah whatever Yah gak bisa dinyalain guys Harusnya kita kill aja guys ya Kamu menggunakan korek atau menyalakan lilin Oh ada yang terbuka disana guys Ada jalan Ada jalan Oh ada lilin lagi Nice Oke muter 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 sini guys Udah Gak bisa Oke, uh terbuka lagi ruangan Suara putih Bahkan dalam mimpimu hiburannya penyebangan Oke, oke, oke Wih apaan tuh creepy banget cuy Ada setan iya Kata Mardika Julia Masa lalu kah Pacarnya Andrew kah Kau diam sepanjang hari ada apa Ih cantik loh pacarnya Andrew loh Julia loh Selama ini rupanya Andrew normal Dan punya pacar yang cantik guys Dengan sedikit flag di hidungnya ya Dan sepertinya wanita pemalu Alamagat Tidak, itu bukan apa-apa Aku sebenarnya akhir-akhir ini aku sedang memikirkan sesuatu Ini bukan, ini cewek yang dikurung emang Ini cewek yang dikurung di peti mati Tapi aku tidak tahu apa Aku harus mengungkitnya Enggak dong Cewek yang di Di peti mati itu pas mereka masih kecil udah mati guys Ini beda, ini beda Ini pacarnya Andrew pas dia masih remaja Eh pas udah beranjak dewasa Dengan itu kau harus melakukan sekarang Cewek yang di peti mati itu udah meninggal guys Mereka tuh udah pembunuh dari kecil cuy Haha ya baiklah Tapi tolong jangan marah Kapan aku pernah meninggalkan suara kepadanya Kau tahu kau bisa memberitahuku apa saja Aku berbicara dengan adikku tentang apa yang kau katakan kemarin Dan dia setuju denganku Mungkin itu Mungkin akan lebih baik bagi Ashley untuk belajar mandiri Meski hanya demi dirinya sendiri kau tahu Iya karena Ashley terlalu manja ya Dan terlalu bergantung sama si kakaknya Dan mungkin demi kita juga Oke gue tahu arahnya kemana ini men Aku pikir akan lebih baik jika kau bisa menginap lebih sering Dan tidak seperti selalu mempersingkat Atau membatalkan banyak hal padaku Demi adikmu Maaf Aku tidak menegurmu sayang Tapi aku tidak bisa membuatnya belajar apapun Tidak tapi kau bisa Seperti kau tahu Tidak selalu pergi saat dia bertanya Jika adikmu membutuhkan sesuatu Maukah kau pergi Ya tapi dia hanya bertanya saat dia benar-benar membutuhkan sesuatu Tidak setiap saat Begitu ya Maaf Ih gila si Andrew kulu banget ya Guys gue nanti dimosini my face Cosplay jadi Andrew aja cocok gak guys Kira-kira guys Sama ganteng dan cool gak gue sama Andrew Ini kebalik Sudah mirip belum? Sudah mirip belum? Sudah mirip ya? Sudah mirip ya? Bombastik saya deh Kayaknya gue cosplay dia aja deh guys Atau mungkin hal ini Sorry 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 maaf maaf Mirip ya mirip ya mirip ya Tinggal gondrongin rambut ya Biar kayak anime ya Gue rasa aku masih terguncang atas apa yang terjadi pada temanmu dulu Ashley mungkin tidak terlihat seperti itu Tapi menurutku itu juga sangat mempengaruhinya Mirip mirip bang mirip Kata Gusti oh mantap mantap ya Tinggal cari ini ya baju sweater ya Jadi mungkin itu sebabnya dia seperti itu Ah benar-benar tidak mendapatkan kesan itu sama sekali Untuk seorang yang begitu menjengkelkan Ternyata dia sulit dibaca bukan? Hmm secara umum memang dia sulit Maaf aku tidak mendengarnya Tidak lanjutkan Pokoknya aku khawatir hal seperti itu terjadi padanya Atau pada dirimu sayangku Guys dia itu normal loh Si Andrew tuh dulu penyayang pacar loh guys So sweet banget loh Andrew Jadi aku tidak bisa membiarkan kalian berdua lepas dari pandanganku Aku menyayangi adikku Dan aku menyayangimu juga Julia Aku akan baik-baik saja jika kau bersama aku Maukah kau mengikat rambutmu untukku Ih so sweet banget sih Ah tidak Kau akan menariknya lagi Ah tapi kau tahu bagaimana cara laki-laki menunjukkan cintanya Ya itu mengerikan eh Tunggu tunggu Apa yang terjadi sama Julia Dia tidak akan menerimamu kembali Oh udah putus Udah putus guys Kenapa aku bertanya padamu Lalu disini apa guys Serem banget ini Seseorang menatapmu dalam ruangan Kebanyakan ancaman pembunuhan Guys gue punya teori Ini kan Julia guys Ini kan Julia Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi Ini ada kertas ancaman pembunuhan Jangan-jangan Yang tulis ancaman pembunuhan adalah Bukan lain Tidak lain Tidak bukan adalah Kalian tahu jawabannya guys Ini itu kamar asrama mantan kekasihmu Oke 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 Kumpulan foto dan catatan yang disayang pacarmu Atau mantan pacarmu dulu sangat menyayanginya Kamu cukup yakin kamu tidak akan berada disana lagi Kamu memiliki 127 pesan suara baru Ah tinggal lilin yang ini nih Tidak miss something Tidak aku tidak tahu apa masalahmu Audionya distorsi Aku bilang pergi aku sudah mempengingatkanmu Oh iya bener guys Ih sebenarnya si Andrew itu normal loh guys Yang mengkekang itu adanya sendiri guys Apa kau pikir kalian semua itu Apa menurutmu kau itu istimewa Kau hanya ada lubang lain Dan kau bukan satu-satunya Gila loh Bener-bener dikambing hitemin Diprovokatorin Padahal si Andrew bener-bener sayang sama Julia Tapi asli anjing ini guys Bilang dia tuh di mata Andrew cuma lubang Dia punya banyak wanita jalang sepertimu Nikmatilah apa yang kau miliki Karena kau sudah siap keluar sekarang Ih bener-bener psikopat sih ini guys Tuh kalian baca sendiri lah Anjir toksik banget coy Kau pikir kau lebih baik dariku Karena kau bisa menidurinya dan What Kau pikir kau lebih baik dariku Hanya karena kau bisa menidurinya Dan aku tidak Ashley lu tuh adanya Andrew What the fuck bro What the hell bro Kau pikir itu cinta Apa kau delusi Orang sepertimu memang seperti itu Tidak akan pernah mencintaimu Bukannya dia mencintai Oh shit man Aku segalanya Akulah rahasia yang tidak akan pernah kau denger Guys gue berdoa semoga si Andrew tetap normal ya Apakah si Andrew akan kemakan permainannya Ashley Ini by the way kemana ya Gimana caranya nyalain lilin saturnya guys Takut banget sama Ashley Guys siapa disini yang fetishnya punya pacar kayak Ashley guys Kegelap bang coba Ada jalan rahasia nih kayaknya nih guys Ah bener eh bukan cuma tadi udah guys Coba disini ya Kayaknya sih Gimana nih Tempat gelap coba sampe disini ada jalan rahasia kah Gak ada Gak ada sini udah mentok 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 Ini udah ke tempat gelap Sini ya Sini ya Hap Hap Mentok Sini Mentok Sini Mentok semua guys Bang Messi buru cepet keburu riset Aduh bawel bocil pes Ntar dulu tamatin game ini dulu guys Biar bocil-bocil psikopat gak nagih-nagih lagi Gak bisa ya Ambil lilin ya Coba-coba kita ambil lilin Gak bisa Gak bisa Ambil lilin gak bisa Ke kamar adiknya bang Kamar adik Oh ini kamar adiknya ini kan Coba mungkin ada yang belum diinteraksi guys Kaca-kaca surat Oh surat bener co Jadi apa yang ingin kau mainkan hari ini Tidak ada pergi tidur Membosankan Aku tidak peduli pergi tidur Dan jangan pernah bangun lagi Aku tidak ingin tidur Aku ingin menggambar Gambarlah jangan tinggalkan tempat ini Aku tidak bisa menggambar Tanpa Oh pensil Ah Oke 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 Oh ya 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 Oke oke Ambil pensil warna guys Di kamar pacar ya Rupanya kertas gambarnya Si psikopat guys Alright 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 Eh jangan spoiler dong Adil Ashley tuh penyepung handel Wah dia semua kebusukan Ada di Ashley guys Terima kasih Apa yang harus gue gambar Aku tidak akan mengalangi Kejeniusan Unartistikmu dengan ide buruk Hmm oke Ya terserah lah Sebagai ucapan terima kasih Aku akan memberi melilin Ah Dapet lilinnya guys Dah cepetin ayo lah guys ya Belum terlalu epic nih Cutscene nih guys Kita fokus keluar Dari mimpi ini dulu guys Kita tuh terakhir tuh Diusir sama ibu Disuruh tidur ya Nah gue penasaran tuh What the Sana rupanya dasar Wah Ashley yang udah Opainya gede Aku merindukan Anggota tubuh yang kau masak Aku pikir kau memilikinya Itu udah di perutmu kan Kan udah kamu makan Apa kau akan memotongku Untuk mendapatkannya Tidak Lagi pula untuk apa kau membutuhkannya Ada banyak anggota badan Tepat di belakangmu Itu benar Jadi apa kau mau keluar dari sana Kamu seharusnya meminta Lele keluar dan bermain Aku meminta Ashley Oh Lele itu nama kecil mereka Andy nama kecilnya Andrew Dan Ashley nama dewasanya Kalau begitu aku tidak akan datang Sesuaikan dirimu Ini apa ya artinya Kandang emas ini ya Ini pasti ada artinya nih kayak Space for the Unbound guys Oke udah ketemu Anggota tubuhnya guys Oh cara keluar dari mimpi Kita itu harus Dapetin anggota tubuh ini Temen-temen Nah abis itu balikin ke dia Alright Oke udah semua ya Dah kalian baca sendiri aja Kalian pause guys ya Oh masukin kulkas Oke Wih Flashback Anak kecil yang dikurung Oh that's so creepy Dia merasa bersalah Andrew merasa bersalah Karena sebelumnya tidak dijelaskan Apakah dia mati apa enggak ya Tapi gue yakin udah mati sih Guys 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 Dilanjutin flashbacknya guys Guys Bang Drum harus jelasin guys Bangun Nina Udah pagi Apakah malamu menyenangkan? Aku harap kamu mempelajari pelajaranmu Tidak ada jawaban Oh sepertinya dia masih tidur kakak Lele memenang peti itu Bangun Tukang tidur Sudah pagi Ayolah Jangan Kamu membuka peti itu Guys Inikah Trauma pertama Andy Apakah ini pertama kali Andy Trauma Dan merasa menjadi pembunuh Saat dia masih kecil Anjir gue merinding sih Saat dia Terteguh Panik ketakutan Adeknya masih bisa tersenyum Dan hanya bilang Ups Tunggol Apa? Kenapa dia mati? Bagaimana? Apa? Itu-itu Tidak mungkin kan? Apa yang terjadi? Tersara Jika kau begitu lemah mati Begitu saja Maka jelas Alam tidak ingin kau Anjing dark banget Di cewek cu Di cewek dark banget Anjing sedingin itu Diam Diam Lupakan ini Biarkan saja dia disini Sejak kapan kau melepas Sejak kau melepas kuncinya Sepertinya dia suka sendirian Tidak Tidak Kenapa dia harus mencakar peti itu Sampai kuku jarinya patah Oh my god Jika dia Anjing matinya Tragis banget cu Guys matinya guys Sampai dia berusaha Cakar pint Itunya cu Petinya sampai kukunya Kesobek-sobek Putus-putus Anjir kematian mengerikan banget Masih kecil loh Oh ya Sepertinya tidak ada yang tahu Dia ada disini Ayo kita tinggalkan dia Anjir Psikopat parah cu Tidak Dia akan mulai membusuk Dan seorang akan datang mencari dan menemukannya Maksudku keluarganya sudah mencarinya pasti Hanya masalah waktu Sampai mereka datang memeriksa kesini Lalu apa yang harus kita lakukan kakak? Aku Aku Kita sembunyikan saja Apapah Kalau tidak ada yang tahu Maka tidak masalah Mereka akan tahu Lele Mereka akan menemukan mayatnya Dan mereka akan mengetahuinya Dan mereka akan menjobloskanku ke penjara sumber hidupku Aku juga tidak apa-apa Jika kita berdua di penjara Tidak Tidak Adik idiot Kau tidak mengerti ya? Laki-laki dan perempuan tidak masuk penjara yang sama Mereka akan membawamu dan pergi dariku Bagaimana kau bisa mengetahui hal itu? Kalau begitu Kau pikirkan sesuatu karena kau sangat pintar Oke kita Seperti pindahkan dia ke suatu tempat Kuburan dia Ayo kita gali kuburan untuknya Baiklah dimana Oh nama chapternya guys Dimanapun Di hutan seharusnya bagus Maksudku ada taman di luar Ya mungkin Mungkin baik-baik saja Tapi pertama-tama kita perlu membukusnya dengan suatu Karena tidak ada yang bisa melihat kita membawanya ke sana Anjir gila darok banget bre Gila mereka dari kecil sudah jadi pembunuh guys Ini kah? Ini pasti bisa Yes this one Terpala 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 Kamu membukus mayat Nina Oh my god Nina Guys siapa yang cita-citanya masih kecil Udah jadi Eh jangan coy Jangan coy Ini jam Jangan ya Jangan ya Aku tidak bisa menemukan sekop Tapi menurutku papan kayu ini juga bisa digunakan Maksudku mereka seperti sekop Perhatikan saja serpiannya Eh ini game Ini game gak cocok guys Dimainin pagi-pagi guys Aduh ini gara-gara Gak bisa gue live siang Ada MPL guys Serpian adalah keuatanan kau yang paling kecil saat ini Ayo kita pilih tempat yang bagus Yang mudah digali Papan kayu Alright alright Cari tempat yang digali guys Apakah disini guys? Gila ini pembunuhan berencana loh Aku lelah Yang ini jauh lebih sulit Dari yang aku kira Bukankah ini sudah cukup dalam Oh suaranya masih kecil Sorry maaf guys Kumpurannya harus 6 kaki kan? Lupakan Dia mau disini Oke baiklah Anjir Dark banget bre Gila Wih kok bahasa inggris Sial ini tidak terlihat alami sama sekali Terlihat baik-baik saja bagiku Tidak Tidak mungkin Ini terlalu jelas Itu juga perlu disembunyikan Ingin menyembunyikannya dengan beberapa daun atau semacamnya Oh itu daunnya guys Wah butuh lebih banyak daun tempat More 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 daun More daun More daun Cukup gak? Hah butuh lebih banyak daun Hah? Satu lagi ya guys? Dimana guys? Alright Pasti ada sesuatu disini Pasti ada sesuatu disini teman Dibutuhkan sesuatu untuk menahan daunan Batu Butuh banyak batu Bagus membuatku ingin menuliskan namanya disana Gila kali ini Jangan Aku tidak ingin Aku tidak akan melakukannya Aku hanya mengatakan Sekarang apa dia tersembunyi? Bagaimana jika mereka menemukannya Bagaimana jika anjing polisi menggalinya Ih Gue bisa ngerasain vibes ini sih teman-teman ya Bayangin kalian masih kecil Udah Udah Membun loh gitu Aduh Gila 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 Anjir sampai Sampai gue Saking gue Terteguhnya gue jadi Gila Sampai gue udah gak bisa nge-translate lagi cuy Gue Ngeliat ini cuy Bener-bener speechless gue cuy Gila men Gila 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 banget men Ini gila sih guys Ini gila sih teman-teman Wah gila sih bro Anjir gue bener-bener speechless bro Gila 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 Sudahlah semuanya akan baik-baik saja Cuma bercanda Aku akan bilang padamu Jika kau tidak mau melakukan apa yang aku katakan Aku akan memberitahu semua orang Tentang apa yang kau lakukan Kakak Ya anjing Ini cewek gila banget cuy Gila nih cewek Kakak sendiri di blackmail cuy Siapa yang akan bermain denganmu Jika aku di penjara Aku akan mengirimmu surat Aku tidak bisa membaca tulisan tanganmu yang jelek Sepertinya kau hanya perlu Gila speechless gue cuy Kakak sendiri di blackmail loh Kalau Anjir saking spesialnya Gue tertegun lidah gue cuy Shit man Wah Wah psikopat nih adeknya yang bermasalah ini guys sebenarnya Semuanya ini karena adeknya guys Tapi aku Ajir gila Ampe tertegun mulut gue cuy Gila gila sih kotes ini bre Ini gila sih guys Ini bodoh Tuh kan playing victim lagi Playing victim lah ya guys Itu tidak penting lagi karena mulai sekarang Tidak akan lagi yang menyukainmu Jadi ayo kita selalu berteman selamanya Manipulatif banget Menjadi temanku atau yang lain Aku akan menjadi apapun yang kau inginkan Benarkah Maka mulai sekarang Ayo kita selalu bersama Kau memiliki sejuta hal yang ingin kamu katakan pada makhluk ini Gila nih cewek red flag banget cuy Tapi sama sekali tidak ada yang keluar dari mulutmu Tapi kita sebagai kakak juga tidak tegas ya Si Andrew tidak tegas Kebanyak takutnya guys Beberapa hari berlalu tanpa ambatan Guys Oke oke Kita kembali ke rumah ibu kita ya Flashback udah selesai guys Eh enggak cuy Anjing masih flashback bre Boleh aku makan es krimo Silahkan saja Benarkah Sepertinya aku tidak bisa makan apapun akhir-akhir ini Nom nom Kenapa mereka harus memasuki selai ini Kedalam es krim strawberry Menjijikan Aku harap tidak selai Apa ada hal Yang menanyakan sesuatu pada kamu tentang sesuatu Ya guruku bertanya pada semua orang di kelas Beberapa tugas juga datang Dan apa kamu mengatakan sesuatu Tidak aku hanya bertanya pada Julia Apa dia bertemu seseorang beberapa hari Oh Julia udah ada guys Kenapa Kau tahu Karena seorang memberitahu ibunya Dia berbicara dengan Julia Tunggu Gue agak gak paham nih guys Gue kalau lagi gak paham Gue harus fokus baca baik-baik Nanti gue simpulin temen-temen ya Oke Jika pikir Mungkin dia berbicara dengan Julia Oke Ini ngomongin apa nih ya Apalagi di fitnah lagi Julia Karena Oke Julia bilang Oke 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 Gue fokus dulu ya Gue fokus nanti gue simpulkan Oke 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 Dia jelas sama Julia Temen-temen ya Dia mulai lagi Dia sudah mati Namun kau masih terus memikirkan dia Bukan ah Itu tidak pernah membaik Dasar ular Aku yakin dia mati dengan sengaja Tunggu tunggu Julia Kamu mau kemana kak Bang gak usah dubbing yang bocil ya Gak usah yang dubbing yang bocil ya Oh ini di apartemen Cenah Ini udah di karantina di apartemen guys Tuh kan Oh Saat ayah kita Ayah kita masih ada di apartemen temen-temen ya Bang Aku setuju bang Gak usah dubbing yang pas flashback bocil bang Kelamaan ya Udah iya Gue simpulin aja ya Kalian baca sendiri Oke Ayah dipecat Oke ayah kita itu ganti-ganti job Aku Andrew bukan Anders Anjir ayah kita aja Manggil nama kita salah co Pembicaraan yang bagus Matamu pembicaraan itu Hubungan ayah dan anak yang sangat Sangat Tidak bermakna sekali ya Siapa ini Orang hilang Kamu mengambil pisau dan mencucinya dengan cepat Apakah kita akan membunuh adik kita guys Oke soda Perusahaan soda Ini semua ada hubungan dengan perusahaan soda ya Toxic soda itu kenapa ya Dari tadi dibicarakan guys Tuh Toxic soda Ada There must be something about this man Dengan toxic soda ini guys Apakah ayah kita bekerja di toxic soda Apakah Virus parasit datang dari toxic soda Apa yang kalau aku kan dengan pisau itu Bahkan dari kecil Andrew udah ada pikiran buat ngekill adiknya sendiri cuy Oh enggak Aku akan bersumpah darah denganmu Sebagai gantinya kau juga harus berjanji padaku Jaga rahasia aku dan aku akan menemanimu Dan bagaimana jika aku tidak melakukannya Tebak saja Hah dasar kau tidak akan melakukan apapun Jika kau tetap mengucurkan hidupku Apapun alasanku tetap mencari siap Terlebih dahulu aku melakukan ini untukmu Apa itu memikirkan janji Lele kau adalah makhluk menyedihkan Yang telah masuk dalam hidupku Dan untuk itu Hatiku akan selalu memiliki titik sakit yang busuk hanya untukmu Jadikan itu sesuai keinginanmu Maksudku aku akan mengambilnya tapi Shish Ah pelan-pelan brengsek Oh ini guys Mengikat darah Bagaimana seseorang mengiris dengan lembut Pria yang lebih baik pasti tau Dan karena itu kau selamanya tutup bulut Hanya selama kau menutup mata Oke Gue paham Perjanjian mereka saat mereka masih kecil teman-teman ya Jangan biarkan yang lain mencuri pandanganmu Hanya kita sekarang Oke Tutup mulut adalah Lele menjaga rahasia Kalau si Andrew itu nge-kill Membunuh Nah tutup mata itu maksudnya Mata lo itu Jangan terbuka untuk wanita lain Selain Gue Lele Ngerti ya paham ya teman-teman ya Aku bilang aku akan ada Aku tidak pernah bilang tidak akan ada orang lain Ah tunggu tidak aku ingin Aku ingin yang lain Sudah terlambat janji adalah janji Andi itu tidak adil Jangan seperti itu aku akan menjadikanmu prioritas Bukan satu-satunya Anjay Itu tidak cukup aku harus jadi prioritas Bunuh orang tua kita Hah Isip Isip Tunggu Bukan itu yang dia katakan saat itu Apa Pikiran itu sudah saat Sudah ada saat Saat dia kecil Tunggu tunggu Wait what happened Lakukan itu untuk adik perempuanmu Aku tahu kau menginginkannya Bunuh mereka untuk menyelesaikan semua masalahmu Oh enggak Itu sudah masa sekarang guys Tuh kan Sudah bangun dari mimpi Oh my god Bangun-bangun Dikasih opai Cewek psikopat Bunuh mereka Untuk dimakan Bunuh mereka untuk menghindari hal-hal yang akan Aku lakukan padamu Apa maksudnya itu gila Bener-bener dihasut loh si Andrew Nah udah nih Udah masa sekarang nih Lihat siapa yang bangun Good morning Atau malam Ini masih malam Apa yang kau inginkan Bajikan kecil Untuk menawarkan ibu dan ayah kepada iblis Seanjir gila coy Sekarang Sekarang Saat mereka tertidur Kita akan mengatur ritualnya Dan melakukannya Aku sudah memberimu cukup waktu Untuk memikirkan hal ini Namun kau belum melakukannya Jadi sekarang kita melakukannya Dengan cara aku Oke Astaga Upaya jauh lebih efektif Dari aku kira Selamat datang kembali Andy Bukan itu Tapi kau punya pendapat bahwa Ibu mungkin akan mengadu pada kita Aku tau itu bahkan sebelum kita keluar dari apartemen Aku tidak tau kenapa aku membiarkan diriku Memikirkan hal-hal lain setelah bicara dengannya Anjir digenitin cuy Itu karena kau hanyalah Marshmallow yang lembut dan lengket Jika bukan karena aku Semua jenis wanita sekeji Pasti sudah melahapmu Guys bayangin coy adeknya sendiri Nyupang pipi kakaknya guys Ini udah makin freak coy Guys ini kita udahan aja gak sih guys Ini udah pagi-pagi loh guys Ini udah banyak boci loh temen-temen Guys ini pantas gak sih guys Aku bakal kena somasi gak sih guys Eh guys adek-adek jangan ditiru ya Apa yang kau lakukan? Demonstrasi Anjir dan dia senyum loh Ya Tuhan kau bodoh sekali aku No ibu Anjir ibu kita melihat kita Bayangin isa orang ibu melihat anaknya Perempuan dan laki-laki bermasaran-masaran What the fuck Oh my god Andrew apa kau masih bangun? Iya kenapa kau masih bangun ibu? Aku pikir kau bekerja besok pagi Aku ingin bicara denganmu tanpa es Ada senior eh nim Ini bukan waktu yang tepat Dengar aku tau ini sudah larut tapi ini penting Aku sudah memikirkan semuanya dan aku yakin aku berhutang penjelasan padamu Tidak apa-apa aku tidak perlu tau aku benar-benar lelah Andrew aku mengerti jika kau marah tapi setidaknya dengarkan Seluruh situasi dengan Ashley Oh Guys ini seperti yang gue bayangkan kah? Oh ibu ayo jangan pedulikan aku What the fuck Demik tuas sebaiknya Ini tidak seperti yang terlihat What? Anjir guys 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 Oh no Terserah bagaimana hal ini terlihat bagimu Dari mana kau? Anjir seorang anak menodongkan pistol ke ibu sendiri Bagaimana keadaannya sekarang bu? Ashley Ayolah Tapi kamu tau tidak ada peluru yang tersisa di senjata itu Tapi ibumu tidak tau Eh ini aneh banget co Ini psikopat banget co Co ini aneh banget guys gila Ini awkward banget men Ini awkward banget co Normal day in amerika ini Walaupun gambar dua dimensi anime buruk Kayaknya awkward banget men Ashley singkirkan itu Tidak perlu seperti ini Gue ngedubbing juga sesuai Gue mau membawakan Berperan Beracting juga Buat membawakan suasana Jadi awkward men Diam dan mulai berjalan Kita akan ke ruang bawah tanah Dan jangan lakukan hal konyol Karena aku akan menembak Andrew Andrew ambil tali atau yang lain Aku akan mengikat jalang ini What the fuck Dan jangan bunuh ayah Jangan bergerak Jangan berteriak Atau aku akan menembak Kenapa kau melakukan ini Jangan bicara juga Diam dan tunggu Eh tali Tali dimana Lampu natal Oh pake lampu natal guys Bagaimana dengan ayah Aku juga berpikir Kamu membutuhkan lebih dari Sekedar rangkaian lampu Untuk menahan pria dewasa Di tempatnya Ya mungkin itu cukup Untuk menahanmu Tapi Jika aku butuh Masukanmu Aku akan memintanya Oke Oke Gimana cara menahan ayah guys Seorang pria dewasa Think 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 Coba pikirkan guys Kalau kalian seorang anak Dan kalian ingin menyekap Eh Nggak maksud gue Di game ini ya Di game ini temen-temen ya Anjir ini kacau banget co Ini game co Eh Kakit gue Pake tali di taman Bang ada tali di taman ya Karena tali Biasa gak cukup Buat seorang ayah guys Pake batu Pukulin Ashley Kalau ada opsi itu Gue pukul guys Ashley-nya guys Udah nanya kali ya Tali di lemari ibu Lemari ibu Oh kamar ayah dong Ibu ayah satu kamar kan Oh iya iya Bener disini ada nih Ya Apa yang kalau gue kan Eh maaf Aku butuh Sama sekali Tidak ada penjelasan Ya kan ada Ada mainan seks Juga disitu ya Dan kebenaran Aku ingin Mengingat ibu Tidak terdengar bagus Aku ingin Coli ayah What the fuck Is this man Gara-gara dia kegap Mumpung ada Mainan seks Dia Dia gak Oh Ya itu akan berhasil Dimana ibumu Dia pergi untuk mengambil sesuatu diurang bawah tanah Sebenarnya menurutku dia perlu bantuan Bingung ayahmu pergi Memeriksa ibu Eh Eh Sayang apa semua baik-baik saja No ada Leslie disitu Pisau No Apa yang terjadi Akhirnya kita lihat muka ayah kita guys Matanya pink Seperti matanya si Lele ya No no guys guys You don't do that to your dad bro Guys kalian tidak menodong Alat tajam ke leher ayah kalian guys Guys this is so fucked up man Jalan saja ke bawah ayah Santai saja Kamu mengikat ayahmu dengan tali Mau tidak mau kamu melihat ada bekas terbakar di pergelangan tangannya Hah bekas terbakar Wah itu sesuatu tuh informasi tuh Lebih baik tidak memikirkannya Kamu lebih suka tidak memvisualisikan bagaimana hal itu terjadi Anjir Ayah dan ibu kita kita ikat di basement co Baiklah bagus kak Sekarang apa kau ingat bagaimana melakukan ritual Tunggu Ibu berapa pin kartu kreditmu Sempet sempetnya loh Sebelum di kill mau ditanya pin kartunya Apa semua ini tentang uang nak Kalian bertindak sejauh ini hanya untuk uang Berapa pinnya dan dimana kartunya Ada di dompetku Dia memberitahu pinnya dan kamu menulisnya di secara kertas Oke aku akan pergi dan mencobanya sekarang Ashley kau tetap disini dan jangan aku apapun Itu tergantung pada mereka kak Jadi dia memberi kupin yang salah dan kau mengikirnya lagu bagaimana Lagi itu tergantung pada mereka bersikap atau tidak Baiklah aku akan cepat Oke kita harus make sure kartu kredit ibu berfungsi ya Telepon ya Telepon cenah apa kamar Gimana kita mau ngecek kartu kredit bre Mesin edisi Wah wah apa yang kau lakukan disini Kembali ke bawah Mereka tidak melakukan apapun Jika salah satu dari mereka berteriak Semua ini akan terbongkar Jagain kocak Sungguh menampungkan berapa kooperatif seseorang dengan pistol yang diarahkan kepada mereka Eh salah ngomong Salah nada guys Yah jadi beriksa aja Aku akan segera kembali Hanya saja Ayo keluar lah aku harus menyesalkan ini Kau bersama aku dalam hal ini bukan mengorbankan mereka Bukankah aku sudah bilang begitu Yah kau punya kebiasaan membalik-balik Berubah pikiran dan juga galau Le Sial Haha Dengar percayalah padaku Asli kita sedang melakukan ini Hehe kau yang terbaik Segera kembali Aku akan segera kesana Kamu sekarang Ashley Saat Andrew sibuk mengambil uang Kamu memutuskan untuk menyiapkan ritual Atau setidaknya apa yang kamu ingat Oke buku lilin kalau gak salah ya Darah lilin Rune lilin darah Rune Rune lilin darah Rune lilin darah kan Bukunya kan tutornya Buku tuh tutor Rune Lilin Darah Yes This one This one Ada musik juga tapi guys Bawah apa tengah ya Ada musik juga masalahnya Dua 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 Rune Eh kok kok malah pilih yang tiga ya Bad ending kah Oke rune darah Rune darah Wah bad ending gue salah pilih guys Gimana nih bad ending kan guys Rune darah Rune Rune darah dari mana bre Bocil ulang menyerang gak bocil ulang Aduh bocil kecewa Bocil ulang Ah cek cek ayo semua lah Aduh dimana gue nyari barang-barang itu bre Muldo amat anjing Bad ending Emang dari asalnya Game nya juga udah bad Kocak Game psikopat anjing The basement kali ya barang-barangnya Di basement kali ya barang-barangnya Oh kita minta darah ke ibunya nih kita Nah itu tuh obeng Lilin Darah Darah Sini-sini Dua karung darah Berbentuk manusia terdekat di lantai Tapi kamu tidak punya Apa-apa untuk dipotong Kamu butuh pisau Oke pisau dulu guys Pisau Ini pisau bukan sih Itu skop guys Bang pilih percaya Kepada Andrew Oke siap Oke darahnya dapet nih Ibu disayat dikit ya bu Aku akan memotong salah satu dari kalian Untuk mengambil darah Dan jika kalian bertiak Aku akan meledakkan kedua otakmu Bagaimana tenang itu Ambil saja uangnya dan pergi nak Untuk apa kamu membutuhkan darah kami Oh jadi sekarang kamu berdiri dengan diriku Jangan bertindak seolah aku tidak peduli padamu Ashley Kamulah yang mengucilkanku Hah Tapi meski begitu Aku sudah berusaha keras untukmu selama ini nak Oh seperti saat kau membiarkan aku Dan kakak kelaparan 3 bulan Apa kau memperhatikanku Oh terima kasih Apa yang kau bicara Kau tahu apa yang kau bicarakan Aku tidak pernah memberitahu siapapun Apa yang kalian berdoa lakukan pada gadis itu Ibu kita tahu Hah Apa yang kau katakan Minum obatmu ibu Aku tahu kau dan Andrew melakukan sesuatu pada teman sekelas Selama ini tahu Oh guys ibu kita guys Aku mengetahuinya dia ditemukan tewas di dekat gudang tempat kau Biasa bermain Terserah Jika kau Jika aku tidak mencintaimu Aku bisa saja melaporkanmu saat itu juga Dalam hal seorang ibu Aku melindungimu Ashley Aku melindungimu Ayah Ayah ibu pelindung Untuk menutupi kami Apa kau tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapmu jika mereka mengetahuinya Ya sekarang mari kita lihat darah siapa yang harus kugunakan Darah ayah 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 aja kali ya Lah Kenapa nih Kau mungkin Oh cuma diiris guys ya Gak dimutilasi guys Aman guys Aman ya teman-teman ya Kau mengiris lengan ayamu dengan baik Hei Aku sudah bilang jangan berteriak Ibu ingin mencungkil matamu dan memberikannya padam Ini membuat hatimu sangat senang Mendapatkan darah Oke guys tenang gak mati kok ayah kita guys Baiklah mari kita lihat disini Oke Oke guys runenya Kita gambar runenya teman-teman Anjir orang tua sendiri mau dipersembahkan sama setan coba Ini tetep darah sih guys Apa kau tau itu lingkaran Karena bukan itu yang terjadi Sempet-sempetnya aja ngejok sih bunya Lilin Lilin Eh ini gak bisa di Gak dilakukan ini harus dilakukan begini guys Selamat datang kembali Selamat datang kembali Andrew beri kami pelukan Kartumu sudah mencapai batas Benarkah? Tentu aku hanya bisa mendapatkan beberapa ratus sebelum aku terkunci di luar Oke Dapet uangnya udah dapet ya Rasakan itu bajingan anjir anak sendiri Ini kata-kataan orang tua sama anak nih guys Sifat tertahankan itu ada di keluarga Ya coba tebak Sekarang kita semua bisa menjaksikan keajaiban layanan pelanggan Bangun kau harus menyelepon Ashley bawa dia ke telepon Ayo kita pergi Ini ceritanya lagi ditodong ya Lagi ditodong guys ya Oke kita harus telpon call center guys Karena harus make sure itu suara pemilih kartu kredit aslinya ya Namun entah bagaimana sudah ada sejuta jam Coba tebak kamu menunggu Uh customer service-nya lemot nih Kira-kira seperempat melindung kemudian Ibu dapat jawaban seorang Maaf izinkan aku konfirmasi Kau bilang ingin aku menghapus batas limit menarikan Yes itu yang aku katakan Dia lagi ditodong ya Ibunya lagi ditodong guys Wow itu gila bagaimana jika kartu mau dicuri Memang Itu lucu guys Aku sama sekali tidak ditahan Dalam todongan senjata disini Itu sarkas juga Oh mereka emang suka sarkas guys Satu keluarga Aku sama sekali tidak ditahan dalam todongan senjata disini Ngerti kan itu sarkas guys Apa sih bocil ketawa karir Kamu gak ngerti jokesnya Itu dia aku suka Apa ada hal lain yang bisa kubantu Tidak Baiklah kalau begitu semoga rimu menyenangkan Mrs. Grace Sekarang kembali ke ruang bawah tanah bersamamu Dan jangan cuma-cuma melakukan tindakan konol disana Itu hanya obrolan ringan Itu lagi kode Lagi sarkas Lagi kode Ya bisa juga jadi lagi kode guys ya Lagi kode buat minta diselamatin Tapi kayaknya itu gak ngaruh guys Tidak membantu ya Kartu itu sudah bebas Ibumu yang dengan cepat diikat kembali oleh Andrew Aku melihat apa yang kau siapkan disini Anggap saja itu belum cukup kan Ya aku tidak ingat seperti apa rune itu Meski aku sudah menunggannya Jadi aku membuat sketsanya untukmu Kenapa kau tidak menggambar rune sendiri Ada darah disana Karena kau mungkin punya alasan bagus itu yang menggambarnya Michael masuk akal Terserah berikan aku kartunya Aku akan mengambil sisa uangnya Aku tidak suka membayangkan kau berkeluar sendal di jam seperti ini Padahal ini sudah pagi Ya tapi maksudku tetap saja Berikan saja kartunya padaku Sebenarnya bisa aku meninggalkan Andrew Sini Oke Hah capek juga 2 jam ngedabbing ya Oke apa nih Eh kita gak sep dulu guys Sep dulu ya Ini kayaknya poin penting nih guys Apa tadi Kamu bertanya-tanya apakah kamu bisa trust Andrew Untuk meninggalkannya bersama orang tuamu Can I trust my own brother Apakah takutnya karena Andrew masih sayang sama ibu ayah jadi dibebaskan Karena kita disini perspektif si Ade ya Si Lele ya Kalian mau memainkan peran Lele yang psikopat Kalian pilih tidak Tapi Eh sorry Iya kalian pilih tidak percaya Kalau kalian Aduh gue galau juga ya Percaya aja Percaya ya Percaya ya Percaya ya Udah mau riset nih guys Messi guys Berikan saja part aku kartunya Aku akan mengambil uangnya Oke berarti Si Andrew ditinggal disini cuy Sampai jumpa lagi Itu akan baik-baik saja Dia tidak akan menyerangku selama aku punya jimatnya Oh sekarang kita pake Andrew guys Kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap audio yang hilang itu Tapi setelahnya kamu bisa mengambil Rune yang hilang Oke audionya gak ada guys musiknya Dari ayah lu kocak Nah Apa dia membuatmu melakukan ini nak Kamu tidak seperti itu Andrew Tidak ibu Apakah kau akan membunuh kami Ayolah tentu saja tidak ibu Secara teknis iya Lalu apa semua ilmu siri ini terlihat tidak masuk akal Biarkan dia mem Biarkan dia membuatmu takut sedikit Kami akan meninggalkanmu setelah itu bagaimana Sulit untuk mengatakan apakah dia mempercayai Oh ini guys Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu sebelumnya nak Sejujurnya aku tidak terlalu peduli Tentang Ashley Wah Mau disepil kah Apa itu Aku ingin meminta maaf padamu Karena selalu membuatmu menjaganya itu salahku nak Tidak apa-apa ibu Bisakah kau bayangkan bagaimana rasanya bagiku saat itu Saat aku seusiamu aku sudah terjebak dengan anak berusia 7,5 juta Yang harus dirawat Kupikir kau akan bernasib lebih baik dariku Aku tidak akan tahu Ini bukan alasan Ingatlah ini penjelasannya Aku tidak pernah membencimu Aku hanya orang bodoh Kata ayahnya ngomong Jangan katakan itu sayang Kita melakukannya dengan baik Begitu lihatlah dimana kita sekarang berada Bagaimanapun kau anak yang baik Aku pikir kita akan baik-baik saja jika memiliki anak lagi Aku tidak mengharapkan Ashley menjadi seperti sekarang ini Aku minta maaf telah membuatmu membesarkannya Aku pikir kalian akur Jadi aku tidak ingat Tidak ingin melihat apapun yang terjadi Tidak ingin mengingatkan ini yang terjadi Dan untuk itu aku minta maaf Ini semua salah aku Aku minta maaf Ya memang begitu adanya Tidak begitu Tidak harus begitu Aku pikir kita bisa masih memperbaiki semua ini Benarkah? Jika kau membutuhkan uang Aku dapat membantumu mendapatkan pekerjaan Mereka sedang merukut karyawan di perusahaanmu kan sayang? Itu benar nak Jika aku memberikan kata-kata yang baik untukmu Kau akan diterima Namun berhati-hatilah mereka punya pelanggan sulit disana Ayahnya bekerja di Toksisoda kah? Tapi kau tahu Kau bisa mengatasinya Seharusnya mudah setelah menangani Ashley selama ini Bagaimana menurutmu nak? Anjir banyak banget pilihan coy Guys Terima pekerjaan dari ayah dan ibu atau tolak guys? Sulit mempercaya siapa? Apakah terima kita memulai kehidupan baru? Dengan ayah dan ibu kita Atau kita tetap melakukan rencana psikopat Pembunuhan berencana menyebabkan orang tua kepada iblis Yang direncanakan adik kita yang psikopat Man Shall we do it or not? Oke Guys ini gue pake insting gue ya Terserah kalian mau nyuruh gue apa Insting gue Orang tua itu Tidak layak dipersembahkan ke setan guys Ya Itu insting gue aja coy Walaupun ini cuma game gue akan Terima coy Persetan dengan adik gue yang gila ya Voting gak? Gak perlu voting Aku ingin mengatakan Iya Aku berharap aku bisa mengatakan Iya untuk itu jujur Tapi Aku tidak bisa Lah perasaan gue terima dah Aku terjebak Oh iya karena dia terjebak sama adiknya Dia curat Aku terjebak Kau bahkan tidak mengetahuinya ibu Apa itu Tentang sertifikat kematian? Aku perhatikan kau sudah berubah Pasti ada kekeliruan yang buruk Kita bisa membereskannya Ada Lebih dari itu Tidak ada kejadian yang bisa diperbaiki Tidak ada kejadian yang tidak bisa diperbaiki Andrew Dan aku tidak marah Aku tau kau tidak ingin melakukan ini Yang harus kau lakukan Hanyalah meyakinkan Ashley Untuk memberikan senjatanya Dan kita bisa melupakannya Anjir kasihan banget ya si Andrew ya Guys gue kasihan loh sama dia loh Dia bener-bener Otaknya bener-bener Terkocok guys Di sisi lain dia masih punya Apa ya Moral ya Moral dan juga kebaikan Tapi dia emang dikontrol sama adiknya yang psikopat guys Kasian sama nih anak cuy si Andrew Ya Persetan dengan ini semua Aku perlu menyalahkan lilin Lah Anjir tetap dilakukan guys Udah terima tetap di Eh gimana nih Lah si Lele mana cuy Udah lah Bad ending Bodo amat Yang penting tamat Anjir game psikopat Aku bisa membuat ini Kita akan baik-baik saja Yang perlu Ashley lakukan Hanyalah berhenti bersikap seperti itu Kita akan baik-baik saja Kita akan baik-baik saja Andrew Kau mendapatkan pistol darinya kan Ya kagak Kagak dapet pistolnya Orang dia hilang di atas Aku kembali Bagus Ritualnya sudah siap Aku tidak mendapat Sapan yang pantas Bisa kaya Just do it Apa yang salah Semuanya Bisa kakau melakukannya Sialan Just get over with this Sheesh Oh my god guys Kita akan korbankan No No Setannya mau dipanggil guys Ahem Halo Mister Atau Mrs. Iblis Maaf Aku tidak punya mood musik Tapi aku punya sesuatu yang kau minta Mungkin jika aku yang menyanyi Please Jangan Syukurlah Iblis itu muncul Untuk menghindarkan semua orang Dari rasa malu Hah Iblisnya tetap muncul Cok Gara-gara dia gak mau denger suara Lele yang jelek guys No Kita menumbalkan orang tua kita Ke iblis guys Lo milih terima Tadi percuma bang Iya percuma milih terima Cok Tetap dipersembahin juga guys Karena si Andrew Katanya gak punya pilihan Jiwatar Apa bedanya anjir Kalau pilih terima tetap percuma juga Ngekocek Aku Menawarkan keduanya Orang tua ku sendiri Kepada iblis Yah Anjir that's it bro Aku ingin tau apa yang Aku harus merasakan sesuatu Yah Yah jadi musik tidak diperlukan untuk memanggilmu ya Kenapa aku harus memainkannya terakhir kali Lingkaran sulit ditemukan Suara mudah diikuti Namun kau punya jimatku sekarang Membuatmu mudah ditemukan Ngomong-ngomong Yah ayah ibunya coy Bucul ulang Apa sih bucul ulang Kesepakatan Tetaplah kesepakatan Tolong isi lagi kekuatannya Lah hera kok merah Ya emang begitu Emang merah game nya Terima kasih Apa halo Ini saudaramu ya Yup Satu-satunya Dan mungkin tidak terlalu berguna Juga tidak setia Tapi Tapi sebenarnya tidak apa-apa Sejujurnya Atau bahkan tidak tau Kenapa aku bersamanya Jadi begitu Selamat tinggal Jiwat Sampai kau memiliki jualan Untuk ditawarkan Baik Terima kasih Dan sampai pikiran Mau dibunuh guys Si Andrew Aku juga tidak tau Kenapa aku bersamamu Aku kira kau hanya terjebak Denganku Bukan Begitu terjebak Sehingga aku tidak mengetahuinya Ashley aku memiliimu Ayo Apa yang akan kita lakukan Terhadap mayat ini Buset Mayatnya Andy Fokus Benar mayatnya Orang tua kita sendiri Di satu sisi Kita tidak membunuh mereka Tapi di sisi lain Menghilangnya mereka Pasti lebih baik bagi kita Sedingin itu kan si Andrew Ibunya loh Aduh ibunya tadi Mau ngomong sesuatu guys Fuck Mungkin mereka baru saja pergi Suatu tempat Siapa tau Sedangkan jika ada Investigasi pembunuhan Kita bisa mulai dengan Memotongnya Oh my god Ayo masih hidup Dia bernafas ibu juga What Kamu mencoba berbagai hal Tapi tidak ada tangkapan Dari orang tuamu Namun jantung mereka Masih berdetak Paru-paru Mereka menghirup udara Ya Tuhan What happened Mungkin kehilangan jiwa Hanya mengubahmu Menjadi sayur Itu tidak mungkin Kultus itu mati Dan penjaga juga Seingatku Kok masih hidup Ayah ibunya Maksudku Apa kau benar-benar Memeriksanya Tentu saja tidak Langsung aku Mutilasi sih Tidak Tidak Tolong beritahu aku Dia masih hidup Ketika kita memakannya Apa yang lucu tentang ini Ayolah Aku yakin dia mati Cukup cepat Karena kehilangan darah Jika tidak Kau berhasil Memenggal kepalanya Jadi selama ini Jiwa diambil Tubuhnya masih hidup Ini akan sama Dengan keduanya Mulai memotong Tidak Tidak Itu mengubah Singalanya Bukan Kau ingin Membiarkan mereka Seperti ini Mereka tidak akan Mendapatkan jiwa Mereka kembali Oh jadi kayak zombie ya Jadi kayak orang Tanpa jiwa ya Meskipun Jika kau ingin Membiarkan mereka Kelaparan Aku setuju Bukankah itu Sedikit puitis Aku yakin kau Akan menyukainya Aku tidak tahu Aku perlu berpikir Ayolah Kemana kau pergi Tidak Andrew Lihat Lihat kesini sebentar Apa Sekarang beritahu aku Bagaimana aku melakukan Semua pekerjaan kotor Baiklah aku akan Memulai motong Kau mengarahkan Darah ke saluran Pembuangan dengan pancuran Anjir orang tua sendiri Cok Butuh obeng Obeng Eh sini Sini Obeng Bagaimana cara Membuka Sumbatan ini Setelah kita Membuka tutupnya Kita bisa menuangkan Sedikit baking soda Dan cairan asam Anjir orang tua sendiri Cok Sudah gila Cok Bikin soda Obeng Cairan asam Alright 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 Anjir mau dijadiin Kemikel Apa yang kuat Apa itemnya cuy Kayaknya gak disini sih Di atas juga ada Mungkin ya Coba ya Anjir Sikopat Game nya cuy Apanya tadi si Baking soda Baking soda di dapur Kurang apa tadi ya Kurang ini kali Disini kali guys Ah apa sih Dapur 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 Cairan asam Tinggal cairan asam Cairan asam Dimana guys Cairan asam Udah semua Udah ya Udah gue ambil ya Cairan asam ya Cairan di basement Oh Baking soda dulu Duh Ngaruh bad ending Atau gue salah urutan guys Aduh Gue Saking Saking seremnya Gue udah males dubbing Cok Sumpah Cok Gak bisa Speechless gue guys Udah lah Kalian dubbing Sendiri aja lah Wah gila Anjir gue speechless Gue udah gak bisa dubbing lagi nih Cuy Udah lah Kalian bahasanya sendiri lah Bahasanya Indonesia lah Masih hidup loh Dijadikan bahan eksperimen loh Saluran pemohon berfungsi Ayo kita selesai kan ini Dijadikan bahan eksperimen loh Dijadikan bahan eksperimen loh Tentu saja kau bisa memberitahuku apa saja Apapun yang untung lawanku Aku mencintaimu Andy Aku mencintaimu Aku mencintaimu Aku mencintaimu Aku minta maaf sebelumnya Aku lupa betapa sulitnya ini bagimu Aku baik-baik saja Tidak bicara Tidak bicara padaku Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu Anjing flik banget Cuy Apa rencana semua ini Kita harus membuang semuanya Ya tapi bagaimana Kita akan menggunakan segala cara yang tersedia di rumah Ayo kita keluarin segala-galanya Anjing pala ibu kita Usus ayah kita Anjir mau dibungkus dimana Cuy Organ tubuh ibu ayah kita Masukin kulkas Apa yang harus aku lakukan dengan wajah mereka Buat topeng darinya Aku tidak tahu lemparkan keperapian Dan bagaimana dengan tengkoraknya Ya tengkoraknya bisa kita tangani nanti Bersama dengan semua tulang lainnya Smoothie merah Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti kremasi Tidak mungkin suhu benda ini cukup tinggi Panjir Kamu juga melemparkan kepala ke dalam Oh my God Sisa tubuhnya dipanggang guys Biar barang bukti hilang teman-teman Dan sisa tubuhnya lagi Ini mau dimasak dengan bawang Bortel Dan juga kentang Itu jauh lebih enak dari Pada supmu Yang terbuat dari daging Sapi Sekarang apa ada lain Perlu kita tangani Apalagi ya tadi ya Mau dibuang dimana lagi teman-teman ya Sisanya ya Kulkas Masukin kulkas Apa betul mu supnya sudah siap Bro Bro Lu makan daging orang tua lu sendiri Aku makan juga Tentu saja Bagaimanapun Ini adalah makanan rumahan terakhir Yang lezat untuk sementara waktu Kau tidak akan memilikinya Sejujurnya aku tidak mengerti maksudnya Jika kau lapar Masih ada makanan lain yang tersedia Tidakkah kau ingin merasa kuat Jelaskan Ah Biarkan aku berpikir Munch munch Oh jadi Manusia berada di puncak kerantai makanan kan Dan ketika aku datang Dan memakan manusia Aku berada di puncak terpuncak Sebenarnya bukan itu cara kerja Tapi terserah Bang apa kabar Bang Winda Kata Alena Buruk sih setelah main game ini Lalu apa ini dietmu sekarang Kau mengorbankan orang Dan memakannya untuk iseng Guys kalian gak tau ini orang ini Orang Tanda kutip ini orang tua kalian sendiri Orang aja udah salah Ini orang tua sendiri Itu orangnya Aku tidak mengerti Coba aku jelaskan lagi Aku tidak perlu mengerti Aku hanya perlu tau Apakah ini akan menjadi sesuatu Aku lo yang harus membereskan Ini seperti jika aku memakan seseorang Aku memakan seluruh hidup mereka sejauh ini Lo berpikir Sempet-sepetnya lo mikir gitu loh Seperti semua yang mereka ketahui Dan rasa aku mengkonsumsi semua itu Aku mengkonsumsi ingatan mereka gitu maksudnya Dan jika aku bisa mengubahnya menjadi semacam energi Aku akan menjadi sangat kuat Apakah kekuatan ini hilang Saat kau mengeluarkan mayatnya dari berak gitu maksudnya Tidak Ini seperti menyerap nutrisi Aku bisa menjaga energi Jadi begitu Kau tidak mengerti sama sekali Biarpun aku bicara secara ajaib Menyerap Biarpun aku bisa secara ajaib Menyerap nyawa orang lain Apa yang akan kulakukan dengan itu Aku sama sekali tidak mempunyai keinginan Untuk menjadi ibu atau ayah kita Dalam kapasitas apapun Ya mereka berdua Akanku buang ke dalam toilet Dalam bentuk mentret gitu Cok Sumanto ketar ketir cok Ngeliat anak muda ini guys Tulang Tulangnya belum kelar guys Eh eh kapan tamatnya sih nih game guys Bersihin tulangnya gimana bre Taruh lemari cedah Apa tadi tulang ya Yang cewek tulang ya Bisa keluar lagi kita Ah buang tempat sampah tuh tulangnya guys Ah bener kan gue dibuang situ Ah Andrew bersihin dapur Oh Andrew yang tulang Guys kalau kalian pembunuh Lalu kalian memutilasi orang Menguliti orang Tulangnya taruh mana guys Coba kalian bayangkan diri kalian sebagai Psikopat guys Dikubur di sini Kubur di kebun Agak ada mata Gak bisa Dilebur pake cairan asam Sebentar WC Tenggelamkan di sungai Sungainya dimana bre Dibakar di stove Oh bisa ke kiri guys Oh ini kali ya Maksudnya Oh yang itu cuy Yang pojok kiri ya Eh Mana sih kolamnya guys Kalian bohongin gue Ah kalian bukan pembunuh profesional kalian Kagak bisa kocak ke kolam Kebawa dulu naik mobil Gak bisa naik mobil Dibakar gak bisa guys Dibakar tulangnya gak kebakar Ini kah Aruh aja depan mobil Cari batu Where the fuck is the batu bro Nih batu nih Nah Terus Batu sama tulang Digebukin gitu tulangnya Eh dia dibawa guys Nah terus tulangnya Batunya diapain Oh Oh tulangnya mau dihancurin Nah tulangnya dihancurin Biar Biar gak bisa diidentifikasi ya Supaya takutnya diidentifikasi guys Gila mereka Mereka mikirnya sejauh itu cok Mereka buat menghilangkan bukti Sampai berpikir sejauh itu guys Gila Gila loh Anak umur 22 tahun 20 tahun loh Sesikopat itu cok Gitu guys ya Cara menghilangkan barang bukti Ada baru kesini ya Iya tadi dia bilang laut 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 Cok lautnya dimana sih cok Laut tuh di kanan Atau di kiri guys Agak bisa belok kanan juga bre The hell men Lautnya dimana sih lautnya guys Tadi Aduh gue cepetin lagi Naik mobil kali ya Gak bisa naik mobil guys Eh football bang Udah mau reset Apa ngomong dulu kali ya Iya kali ya Ngobrol dulu tadi gue Buru-buru bet Ini eh kalo F football reset Terus gak jadi dapet Messi Kalian kecewa gak Bocil penyepong F football Dahlah yang penting nih game Tamat dulu lah guys Game dajal anjir Tau kecil kau sudah mendapat Gigi tulang dan batunya Tulang dan batunya Udah tadi kan gigi tulang batu Oh dibuang dulu cok Ntar gue baca dulu ya Abis energi gue buat Dubbing game psikopat ini guys Oke Udah kalian baca sendirilah Apa lagi nih Mereka mau ngapain lagi nih Oke ini Ini pembicaraan ini Mereka Parno-parno mereka ya Kalo bakal ketahuan ya Mereka mau Memasukkan ID card Apa KTP Gila Seterencana itu loh Kontil Gagak tamat-tamat Cok Pel 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 Hilangkan barang bukti Jangan cepet-cepet bang Ah kalo gak mau cepet-cepet Main sendiri ya Bawel kalian Bocil game psikopat Lilinnya ambil Kocak Oh ininya dulu guys Bintangnya dulu Runenya dulu Wish Serapi itu ya Masukin lagi cuy Lilinnya ke kotak Dah beres Barang bukti hilang semua Udah kan Semua selesai kak Kita pergi Oke aku menamarkan Dua jiwa Jadi masuk akal Aku memiliki Setidaknya dua visi Yang akan datang Oke benar Bagaimana kalo tidur siang Dan liat apa Bencana Oke Aduh Masuk ke dunia mimpi Lagi coy Eh tidurnya Dimana sih mereka guys Turunya guys Oh tidur di ruang ibu aja kali ya Seperti apa yang iblis katakan Sial jika aku ingat Kau tidak Mungkin kau tidak terlalu peduli Itu bagus sekali Oh maafkan aku yang mulia Sudah satu atau dua minggu Dan bahkan tidak ingat Dengar Oke dia mau liat masa depan guys Karena dia udah punya Simpenan dua nyawa ya Si Ashley Aduh bocil Bocil kecewa Gara-gara udah disini Gue udah mulai cepet-cepetin Menyerang Jika ada orang yang bisa Mengerti mimpi itu Itu pasti aku Dasar sekarang Aku tidak akan memiliki Oh baik itu Tidak mantas Kau tidak akan mendapat jimatku Oh mereka rebutan jimat cuy Aku pergi Cok Dunia mimpi lagi Aduh puzzle lagi Fix ini Ini terlihat familiar Apa iblis Eh ini kapan tamatnya Anjing Eh sorry toxic Apa iblis memanggilku lagi Gue mau cepet tamat Bukan karena gue Nggak suka gamenya Masalahnya ini makin Psikopat guys Apakah iblis Memanggilku lagi Dikatakan hal itu Aduh puzzle lagi Mungkin sebaiknya Aku tidak tinggal disini Wih kok jadi creepy Gini guys Serem cuy Oh bunganya Bunga 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 Aduh bocel gak seru Nganikmatin game Menyerang cuy Syukur gampang Apa gue ya Kita lagi kejar men Gak bisa men No gimana gue lewat Eh ini gimana Cara lewatnya bre Potong kayu kah Gak bisa Gak bisa Eh ini apa Mungkin Jalan lompat Betawa What's your life bro Potong kayu Potong kayu Potong kayu No cannot 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 Nggak ada mata Nggak ada mata Nggak ada mata guys Ngapain nih guys Help Tolong Tolong Aku gak bisa Ngapain Nggak bisa Kayunya gak bisa diapapain bro Udah tamat kah Artinya tamat kah Kayunya gak bisa diapapain Ngebug kan Bang game nya belum update Kita ilham Kayunya gak bisa dipotong Cok Gak bisa diapapain Cok Apa sih Dipager Pager Apa sih Pager Bocil pager Anjing Tuh Nggak ada mata Kayaknya Nggak ada interaksi Inventory Ini Ini Dapet kapak Kapaknya tuh buat apa ya Udah pasti buat kayu sih Aduh Bocil pager Menyerang Tadi ada mata Apa sih Bocil pager Gampar-gamparin Lu pagi hari Yang yang ada Matanya Bang Ada mata Di pintu Oh Tiang Ngentut Yang ngomong pager Anjing Tanda jalan Tanda jalan Tanda jalan Nah Apa sih Ngomong apa Tadi Cok Oh diambil lagi As As Teng Teng Nong Ngen Teng Nong Ngen Nong Teng Nong Ngen Nong Aduh Ini lagi Bre Bre Bagaimana Papan kayu ini Oh Ngerti gue Dunia mimpi Dunia mimpi Aduh Aduh Kuncinya dulu Bre Wih Wih Lah Apa gunanya Ambil kuncinya di kiri Whatever lah Anjir Banyak banget guys Dungeonnya guys Oh itu Kunci putih tuh Guys Kalo gak jadi Dapet Messi Salahkan game ini guys ya Soalnya game nya Gak tamat-tamat Dan bocil Nuntut dubbing mulu Aduh Pusing gue liatnya Loh 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 Dalam tiga Dua Lari Lari teken apa bre Episodenya diberi judul Tidak Tunggu Tunggu Andi dan Lele Dan Tidak ada Ada gapapa Kilaya 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 Dan akhir Dan yang terakhir Tidak Aku minta maaf Aku akan menjadi lebih baik Ayo kita pergi dan lupakan Semua ini Semuanya akan baik-baik saja Aku akan bersikap baik Kau berjanji Kau sudah menunjukkan pada aku Bahwa itu tidak benar Aku tidak akan tertipu lagi Tidak Tunggu Aku minta maaf Udah Gak apa-apa Kilaya aja deh Sikopat ini Maafkan aku Andrew Aku minta maaf Aku sangat bosan Dengan permintaan maaf Itu tidak berarti Apa-apa Nice Aduh Cuma mimpi lagi guys Oh dia Oh visi dia cuy Mimpi dia guys Apa yang aku lakukan Yang membuat dia kesal Aduh Kalian dubbing sendiri lah Oh dia udah tau Bahwa kakaknya Kan membunuh dia guys Anjir Gue sebenernya mau dubbing ini Tapi gue deg-degan cuy Sumpah cuy Aku sangat mencintaimu Jesus Jawabannya yang sial Seperti biasa Apa kau keberatan Jika aku mengatakannya Kembali padaku sekali Kau terus memanggilku Dengan nama orang lain Apa yang kau harapkan Anjir gila Mau ngedubbingnya Ampe deg-degan gue cuy Eh kita mau ngapain terakhir ya Saking takutnya Gue ampe lupa guys What What we are going to do man Wah Oh kita mau naik mobil ya Naik mobil ya Naik mobil ya Mobil kita yang hitam guys Gue inget guys Oh no Tengkorak orang tua kita Ups Ayo Bilang ambil Jalan yang bodoh Kamu ambil aku apa Sekarang ambil Ashley Nah udah nih Udah gak gemeter lagi nih gue nih Tadi gemeter banget Jadi gak bisa dubbing guys Syukurlah tidak ada orang Pada jam segini Wih laut laut Oh jadi Jangan menyimpat terlalu Kejauh dalam cahaya Kau adalah orang lewat Gimana gimana Gak boleh kena cahaya gitu Oh kanan 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 Udah buang aja dari jembatan itu Kocak Antri menjatuhkan plastik Berisi tulang dan batu Bagaimana dan Tengkoraknya Karena sudah ada dalam plastik Terserah buang mereka Baiklah kalau begitu Selamat atas kehilanganmu Sangat pintar Apa itu? Tidak ada Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Apapun yang kau mau Oh ini baru bagaimana bisa Kita pada akhirnya akan melakukan apapun yang kita inginkan Kenapa malah bertanya padaku Apa kau Marah padaku? Apa yang ingin kau lakukan Ashley? Aku ingin melakukan apapun yang ingin kau lakukan Kalau begitu Aku ingin menyerahkan diri Jangan Jangan itu Sekian pendapatku Aku serius Kau marah padaku Andy Kenapa? Aduh suaranya udah gak Udah sinkron nih guys Suara dubbingnya guys Ingat saat kau berjaya Tidak akan memanggilku seperti itu lagi Tapi Aku ingat setengah menit yang lalu Saat kau bilang Kita kan menuruti keinginanku Kau akan memperlakukanku seperti ini Lagi pula Apa yang baru saja aku lakukan untukmu Jika kau marah padaku Aku sudah mengetahuinya Aku minta satu hal padamu Ashley satu Bukan hal yang besar Ingatlah bahkan tidak sulit Yah aku marah Tapi apa Kau tidak akan melakukan apapun Untuk mengatasinya Pilih saja hal bodoh berikutnya Yang ingin kau lakukan Dan ayo pergi Kau baik-baik saja Jika aku memilu Andy Waktu kemarin Aku harus begitu Bukan Kau tahu aku tidak sanggup Memulai pertengaran Denganmu saat ini Itu sebabnya Kau memulai mendorongnya Kau pikir Aku tidak menyadarinya Yah Tidak ada lagi sikapnya Yang perlu disimpan Atau mayat yang harus disembunyikan sekarang Apa kau ingin mencobanya lagi Yah Apa yang kau inginkan Kakak Andrew Aku ingin mengunci-mu di bagasi mobil Dan pergi dari jembatan ini Kau pikir aku bercanda Aku tidak ingin berada dalam kuburan Yang sama dengan ibu dan ayah Kalau begitu berikan aku setengah rasa hormat Yang ku berikan padamu Aku akan tetap setelah kau mencintai aku Dengan sepenuh hati Aku akan mencintainmu brengsek Katakanlah betapa mencengkelkan aku Harus menginspirasi kelembutan Hah ini rumit Aku orang yang sangat kompleks Seperti itu Wah Nasar bodoh sekali Kalau aku sederhana Bagaimana kau tidak bisa mengikuti Aku harus menjadi bodoh Untuk memahami pikiran orang bodoh Sepertimu Bajingan sombong Lupakan Mungkin nanti sementara itu Kau harus masuk ke dalam mobil Kita pergi dari sini Oh kemana kita akan pergi Kedasar lautan bodoh Dia sudah memberitahumu Aku belum tahu Tapi aku ingin pergi Sebelum bayatnya melayang Atau apalah Aku ingin tahu Apa kita akan baik-baik saja sekarang Ya mungkin baik-baik saja Akhir dari episode 2 Eh kok yang di thumbnail Gak ada teman-teman ya Yang foto di thumbnail kok gak ada ya Kamu dapat melanjutkan disini Saat episode 3 Pembusukan telah diperbarui Lah Nunggu update Endingnya orang tua kita bunuh Lalu kita berkelana lagi guys Lah terus yang di thumbnail Bocil clickbait menyerang gak Wah sumpah Tapi ini game psikopat banget sih teman-teman Eh nunggu update ya Anjir sumpah cuy Dark banget cuy Anjing 3 jam Sumpah guys Tahu gak Paling dark apa cuy Paling dark apa guys Yang pertama Saat mereka merencanakan Pengekilan orang tua mereka Itu dark banget cuy Tapi kata bocil-bocil Ada adegan mereka tuh Kakak adik Sorry ya Ngiu-ngiu guys Tapi gak ada teman-teman ya Iya yang di thumbnail tuh Gak ada guys Tergantung permintaan Oh tergantung di pilihan-pilihan nih Tergantung di pilihan-pilihan nih Anjir Tergantung di pilihan nih Ini guys ya Syukur udah gosep ya Yaudah deh kita Eh tunggu tunggu Tapi udah mau Eh football Udah mau pes Udah mau reset guys Aduh tapi Kalo 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 gue gak lakuin Bocil clickbait Bocil kecewa Menyerang coy Iya tuh Yang adegan di thumbnail Kagak ada bro Wah gila Ini dark banget sih guys Gila Paling dark tuh Orang tua dicincang Dimakan jadi sup Eh tunggu 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 Sebentar 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 Tunggu 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 Ilham ngechat Ilham sebentar Bang Udah lah bang Ini game dark banget bang Ini game sadis banget bang Udah gak usah puasin Bocil inces bang Cuekin aja Bocil kecewa Udah Endstream aja Gapapa kok bang Ata ilham